Oke, ada yang bilang kenapa suaranya? Suara saya lagi flu, saya lagi sakit. Ya, lagi sakit, jadi suaranya agak seperti ini. Oke, di sini sudah muncul Pak Ibnu Kalam. Ya, shalom Pak Ibnu Kalam. Iya, shalom, shalom. Oke, mungkin kita mulai dari Pak Ibnu Kalamnya sendiri. Ini gimana Pak Ibnu Kalam selama 2021 ini? Eh, 2022, sorry ya. 2021 itu kan Pak Ibnu Kalam muncul dengan sensasi ya, saya ingat sekali. Di 2021 itu Pak Ibnu Kalam terkenal sekali ya, saat itu. Diundang di mana-mana, diajak di mana-mana. Baru terakhir di pertengahan tahun sampai akhir tahun mulai tenggelam. Karena semua orang sibuk sama KC. Sibuk dengan kasusnya KC. Bagaimana dengan 2022 ini menurut Pak Ibnu Kalam? Ya, yang menurun adalah... Pemasukannya? Iya, pemasukan. Tapi, Richard Pak Ibnu Kalam, 2022 ini yakin nggak bisa naik lagi kayak dulu gitu? Atau bisa lebih besar daripada 2021? Harus semangat lah Pak Ibnu Kalam, biar dapat donasi lebih banyak daripada 2021? Iya, saya masih tetap bersemangat. Karena saya kan sudah menerima ini. Ini menerima. Apa itu? Ini. Google Adsense. Itu kan sudah lama. Sudah lama itu kan? Ya, sudah lama. Oke. Jadi, artinya kalau masalah donasi-donasi kan ya... Tidak terlalu... Saya tetap bersemangat. Kan tadi saya live lagi. Membahas masalah surah Alkalam yang ditertawakan di channel-nya Pak Bombong. Itu saya mau masuk waktu itu. Tapi ruangan full. Jadi saya nggak bisa masuk menjelaskan. Nggak chatting dia dulu? Pak Bombong kan bisa di-chatting? Di-chatting bagaimana masuknya? Whatsapp dia dulu. Eh, Pak Bombong saya mau masuk. Kamu usir dulu satu orang gitu. Oh, waktu itu nggak terpikir ke situ. Oke, nggak terpikir ke situ ya. Ya, nggak terpikir. Hanya selalu saya tunggu itu. Kapan bisa kosong ruangan baru saya masuk. Saya terus menunggu. Tapi nggak ada ke... Lama saya menunggu. Jamnya juga sudah terlalu larut malam. Akhirnya saya tidur. Oke, kenapa itu mau dikomplain? Salah ngomong orang itu. Ya, karena dia akan membahas surah Alkalam. Di dalam surah Alkalam itu pada ayat ke-16. Kalau saya nggak salah, 15-16 itu. Yang ditertawakan di situ adalah masalah belalai. Masalah belalai. Jadi nanti itu kalau di akhirat. Kalau orang yang suka menertawakan ayat-ayat Al-Quran. Dipanjangkan hidupnya begini. Itu maksudnya ayat di situ. Itulah sebabnya kalau penghakiman di... Atau penghakiman ya penghakiman. Menurut Islam itu cepat. Nggak menunggu lama. Karena begitu orang yang suka menertawakan Al-Quran. Ayat-ayat Al-Quran dipanjangkan hidupnya. Jadi langsung ketahuan. Beda saya lihat kalau penghakiman di kristian penjelasan dari Alkitab dengan... Ada memang saya nonton film. Itu satu-satu. Kalau satu setengah miliar orang atau dua miliar. Bagaimana menyelesaikannya? Lebih lah Pak. Manusia aja sekarang ada tujuh miliar. Belum lagi yang setiap hari mati. Yang sepuluh tahun lalu. Yang dua puluh tahun lalu punya manusia yang udah mati-mati. Ditotalin manusia itu udah terlahir mungkin 100 miliar ada. Makanya penghakiman di Al-Quran itu lebih rasional. Lebih bisa. Karena kalau orang dibangkitkan. Setelah itu digirim ke suatu lapangan. Kemudian ketahuan. Orang yang menerima catatan amalnya dari sebelah kanan. Dia beruntung. Orang yang menerima catatan amalnya dari sebelah kiri. Yang kurang beruntung. Oke. Di sini kita lagi nggak bahas yang tentang iman deh. Kita bahas tentang Pak Ibn Kalam aja. Ya pandangan-pandangan Pak Ibn Kalam. Jadi rencana di 2022 gimana? Kalau Google AdSense itu kan pendapatannya kecil Pak. Iklan YouTube itu sebulan berapa sih? Malah terlambat dikirim. Karena saya lihat jumlahnya sudah cukup. Malah belum dikirim. Ya paling kan cuma sejuta dua juta itu sebulan. Beda dengan donasi. Ya satu juta enam ratus. Pak Ibn Kalam cuma dapat satu juta enam ratus. Untuk bulan dua belas. Untuk bulan ini. Untuk bulan ini. Ya hasil kerja. Oh ya ya sorry sorry. Hasil kerja bulan satu ya. Hasil kerja bulan satu yang cair di belan dua ini. Bulan satu bulan dua. Bulan satu bulan dua nyambung. Oke. Bulan satu bulan dua. Karena tidak mencukupi di bulan satu. Satu juta tiga ratus. Tidak mencukupi. Tapi setelah bulan dua ini. Melambung sampai satu juta enam ratus. Oke jadi saya bilang dulu sama teman-teman. Ya biar teman-teman tahu ya. Karena teman-teman banyak yang gak ngerti. Sistem YouTube adalah kalau pendapatan belum tembus 100 dolar maka uangnya depending. Jadi Pak Ibn Kalam itu kurang lebih satu bulan dia dapat satu juta lebih aja lah. Ya satu juta lebih itu kecil Pak Ibn Kalam. Satu juta lebih. Ya kecil. Kalau kita bilang setahun pun ya satu juta setengah sebulan setahun cuma 18 juta. Donasi yang lebih banyak. Betul gak? Ya ya. Donasi biasanya yang lebih banyak itu. Ya donasi lebih banyak. Kenapa Pak Ibn Kalam gak fokus donasi aja kalau gitu? Entahlah. Karena begini. Memang saya gak terlalu pikirkan itu. Karena saya lihat itu saya memahaminya bahwa akibat ekonomi menurut. Jadi pendapatannya masyarakat menurut sehingga kurang yang berdonasi. Tapi Rizulilubi setiap sidang dapat 5 juta ya Pak. Ditransfer sama orang. Artinya masih banyak sebenarnya uangnya ya? Iya. Itu kan untuk mengurusi Pak KC kan. Kalau saya kan lain lagi. Mana ada mengurusi Pak KC Pak? Mana mengurusi Pak KC? Saya cuma datang untuk rekamin aja bentar. Iya, iya, iya. Dari rekam itu kan dia dapat pemasukan juga dari kontennya padahal. Iya, betul. Iya, kenapa gak fokus itu? Menurut Pak Ibn Kalam bisa gak di 2022 ini pendapatan Pak Ibn Kalam naik? Apalagi kan setiap tahun umur Pak Ibn Kalam nambah terus gitu. Kalau gak sekarang nikmati kapan lagi gitu? Iya, kayaknya agak sulit memang. Agak sulit channel-channel seperti saya yang mengkritik keduanya kan. Kan saya mengkritik Islam, mengkritik juga Kristen. Oke, oke. Ya kenapa dikritik kalau gitu Bang? Iya, supaya mereka masuk surga. Supaya merubah perpikirannya. Iya, maksudnya kenapa gak kritik Islam aja seperti requestan dari para donatur? Supaya mereka senang juga kan. Kan Pak Ibn Kalam yang bilang mereka minta harus menyerangnya itu ya jangan kedua sisi harus menyerang Islam aja. Kalau menyerang Islam aja kan donasinya kencang. Iya, enggak. Saya merasa tidak adil kalau saya hanya menyerang Islam. Padahal di Kristen saya tahu banyak juga yang keliru. Oke, tapi kan kadang-kadang kan masalah duit ini lebih penting, Pak. Kalau enggak, enggak ada yang ngasih duit susah. Enggak mungkin Pak Ibn Kalam bisa berdiri di dua kapal gitu kan. Mau dapat dari kiri sama dapat dari kanan. Enggak bisa. Pak Ibn Kalam dianggap sebagai bunglon kalau gitu. Agak beda dengan Pak KC. Kalau Pak KC kan jelas nyerang Islam terus. Jadi donasinya kencang terus. Iya, kencang donasinya. Kalau mengkritik. Itu pun harus mengkritik keras. Kalau cuma mengkritik lembut-lembut, ya kurang juga. Ya, kritik keras gitu. Kritik keras, Pak. Kenapa enggak kritik keras? Keras, baru bisa dapat banyak. Iya, seperti Saifuddin kan. Risulilubis, terus Effendi Usman ya namanya. Effendi Usman kan kritiknya keras. Kenapa enggak seperti itu? Kalau saya enggak boleh, enggak boleh. Berbahaya. Berbahaya terhadap keselamatan di hari kebangkitan nanti. Oke, oke, oke. Keselamatan di hari kebangkitan. Tapi kan ini uang di depan mata, Pak? Iya, nak. Uang sebentar berapa tahun saja kita hidup di dunia ini. Kita akan hidup kekal. Masih takut-takut, Pak Ibnu Kalam ini artinya. Orang bilang kalau mau basah, sekalian basah, Pak. Enggak bisa nanggung-nanggung. Enggak, enggak boleh, enggak boleh. Itu orang mempertaruhkan hidupnya yang kekal. Oke. Masih banyak enggak yang melepon Pak Ibnu Kalam? Nawari, Pak, kritisi Islam. Saya transfer duit. Waktu itu kan ada tuh. Kalau sekarang, beberapa minggu, berapa bulan ini? Ya, tidak ada lagi. Karena kan sudah jelas, kedudukan saya kan. Sudah jelas bahwa apa yang saya tampilkan di video-video yang saya buat, sudah jelas arahnya. Bahwa saya mengkritik Islam, mengkritik juga Kristen. Terutama dari sudut teologi. Dari sudut teologi. Iya, karena Bapak Bung Lon dianggap berdiri di dua kaki, ya semua orang enggak ada yang mau bantu jadinya gitu. Ya, bukan hanya dua kaki, malah berapa kaki. Berdiri juga Hindu, saya bela Hindu juga. Ada orang Hindu juga berterima kasih sama saya. Aduh, ini Pak Ibnu Kalam macam gurita aja, kakinya banyak kalau gitu. Ya, banyak kaki lah, banyak kaki. Tapi anak Pak Ibnu Kalam kan masih muslim. Pak Ibnu Kalam kalau meninggal secara apa nih? Kemarin ini masih heboh-heboh ya, Dorce Gabana meninggal. Kalau Pak Ibnu Kalam nih, meninggal mau disyadarkan atau dikuburkan secara apa? Ya, secara Islam kalau. Tapi sebenarnya kalau persoalan dikuburkan itu kan kalau orang sudah meninggal, maka terputuslah amalnya. Ya, tapi kan Pak Ibnu Kalam, ada wasiat kan? Boleh juga wasiatkan kalau meninggal gimana caranya? Ya, tentu secara Islam. Tentu keluarga saya kemurus juga. Kenapa nggak secara Kristen? Kan ada peti-mati lebih keren gitu. Pakai jas, Pak. Nggak lah, secara Islam. Kan Yesus Kristus kan secara Islam secara kapan? Di kapan? Oke, artinya karena Yesus secara Islam, maka Pak Ibnu Kalam memilih secara Islam juga? Iya. Oke, oke. Mantap juga ini. Menurut Pak Ibnu Kalam gitu. Gimana nih Pak Kace? Nggak pernah ditelepon Pak Kace atau nggak pernah ngikut perkembangan Pak Kace? Nggak, saya nggak kurang ngikut itu. Hanya saya dulu didaftar untuk menjadi... Saksi? Saksi-saksi. Iya, saksi meringankan. Oke, jadi Pak Ibnu Kalam nggak mau waktu ditawari jadi saksi? Kan ditawari bayaran juga pasti? Iya, saya mau, malah saya mau. Tapi yang menjadi masalah adalah... Saya tidak tahan berkendaraan. Tapi kan dari pesawat? Iya, justru itu juga. Oh, siapa yang ngelepon Pak Ibnu Kalam saat ditawari jadi saksi? Pak Sayapudin atau dari... Pengacaranya, pengacaran. Pengacara. Kapan itu, Pak? Iya, sebelum terjadinya. Sebelum disidang. Oke, jadi dia bilang gimana? Pak Kace mau jadi saksi gitu? Saya mau jadi saksi. Terus? Saksi meringankan. Ya, cuma didaftar saja. Karena waktu itu saya mengatakan saya tidak tahan berkendaraan. Oh, Pak Ibnu Kalam bilang nggak bisa karena takut ya... Eh, bukan takut, nggak tahan kalau kendaraan jauh kali gitu ya? Tahan berkendaraan. Iya lah, soal ke Ciamis juga. Dari Jakarta ke Ciamis itu jauh juga. Iya. Ditawari bayaran berapa, Pak? Kalau boleh tahu? Masalah uang tidak, belum dibicarakan. Tapi ada dijanjikan? Eh, belum dijanjikan. Belum dicerita masalah uang bahwa saya akan dibayar sekian. Belum ada cerita angkanya. Tapi ada diiming-imingi gitu? Dibilangin nanti ada bayaran gitu? Nggak, nggak juga. Belum-belum. Tapi kan saya tahu persoalan itu dan dia juga tahu. Ya, sama-sama tahu lah bahwa kalau biasanya orang digunakan kan dapat V. Dapat pembayaran. Ya, tapi besaran V-nya kan beda-beda, Pak. Kalau kasih Rp50.000 kan V juga Rp50.000 itu? Iya, makanya kalau yang salah karena belum dibicarakan waktu itu. Hanya saya tekan-tekan daftar saja. Kalau memang tidak ada orang Islam yang berani membela. Tapi ternyata kan ada orang Islam, ada Ustaz. Ya, ada si Miftakul. Ya, itu dia bayarannya lebih mahal. Itu super, Pak. Bayaran super mahal itu. Sayang Pak Ibn Kalam nggak ambil. Iya, saya yang tidak ada, tidak tahan berkendaraan. Coba saya tahan berkendaraan. Saya juga maju di sana. Tapi tentunya bukan berarti saya mau membenarkan semua ya. Ada juga yang kelirukan dari Pak KC itu. Kenapa dia keliru maksudnya? Iya, yang kan saya masuk. Kalau di Pak KC itu menjelaskan tentang ayat-ayat alkurang, kan saya masih juga mengkoreksi Pak KC. Terutama di masalah kemampuan surah algin itu. Iya, tapi Pak Ibn Kalam tahu motivasi dia itu apa. Dia itu bukan masalah tahu-tahu nggak tahu atau benar atau salah. Pokoknya hajar saja gitu kan. Kan request-an dari donatur. Iya, kemungkinan begitu. Kalau, ya saya takutkan bagaimana ya nanti kedudukannya di akhir orang seperti itu. Kalau memang motivasinya hanya uang. Artinya bercerama seperti itu untuk mencari uang. Oke, oke. Jadi, tapi kan namanya duniawi, Pak. Pak Ibn Kalam kan juga tahu, KC itu kan kakinya pincang. Terus dia nggak ada kerja. Kalau Pak Ibn Kalam kan jelek-jelek masih ada lapeng gilingan padi. Kalau dia kan nggak ada. Iya, Pak Ibn Kalam untuk beras, makan masih cukup lah ya. Rumah. Rumah pun rumah sendiri. Kalau dia kan nggak punya rumah, Pak. Dia nyewa loh. Nyewa itu kan harus bayar gitu. Beda dong. Beda. Ya mungkin itu termotivasi ke arah situ. Karena untuk mendapatkan uang lebih banyak kan. Tapi kalau saya memang punya usaha sendiri. Jadi sekalipun tidak ada donasi, ya masih bisa hidup juga. Ya, Pak Ibn Kalam juga udah bisa cari makan. Iya. Tapi menurut Pak Ibn Kalam ya. Menurut Pak Ibn Kalam ya. Tadi masih tempat ada orderan tadi. Dua-tiga hari ini ada orderan masuk. Jadi ada pendapatan lagi. Oke, oke. Kalau begitu, Pak Ibn Kalam, menurut Pak Ibn Kalam, kan dulu dekat nih sama Pak KC. Nggak pernah cerita, KC. Berapa sih satu bulan dapat atau nggak pernah ngajak Pak Ibn Kalam? Udah yuk gabung sama saya gitu. Kolet. Nanti saya kasih sekian. Pak Ibn Kalam ikut saya gitu. Ikut saya, pokoknya saya suruh menghujat. Pak, ikut aja gitu. Pernah nggak? Nggak, nggak pernah. Saya nggak pernah dihubungi Pak KC, nggak pernah. Oh, nggak pernah? Karena dianggap saingan mungkin ya? Iya, saya melihatnya ada juga gejala-gejala seperti itu. Dianggap saingan gitu? Iya, karena misalnya saya... Sekarang saya kan subscribe saya sudah agak lumayan, kan? 15.000 lebih. Sementara ada saya lihat channel-channel Kristen. Yang dulunya dia mendukung saya, malah kayak menyurang saya. Itu mungkin untuk menaikkan suai anunya perikinya. Oke, jadi waktu sama Pak KC juga ada terasa kayak Pak KC ini iri gitu sama Pak Ibn Kalam atau takut disaingi gitu? Nggak, nggak. Saya nggak merasa. Oke, nggak merasa kalau dari Pak KC gitu. Apakah kan dulu kalian pernah rebut? Saya tidak merasa bersaing dengan Pak KC, saya nggak merasa bersaing. Terkait dengan subscribe. Iya, apakah nggak pernah ini kayak saingan? Dulu kan sempat rebutan Bu Uti, kalau nggak salah ya. Sebelum sama Pak Ibn Kalam kan dia pasangan sama KC. Baru pasangan sama Pak Ibn Kalam, baru balik lagi pasangan sama Pak KC gitu. Karena Pak Ibn Kalam ngejarnikan waktu itu. Ingat nggak? Itu kan persoalan pemahaman, bukan persoalan masalah Youtube, masalah siaran, atau masalah rating. Iya, tapi kan ada kesan itu. Di situ persoalannya adalah persoalan pemahaman tentang agama. Yang mana pada awalnya itu saya melihatnya itu Niken itu keliru, padahal ternyata Niken benar. Oke, Niken yang lebih benar, Bu Uti yang salah? Iya, Bu Uti yang agak keliru menjelaskan ternyata. Oh iya, karena Bu Uti kan memang cuma bisa ngomong ya, modal bacot doang. Tapi Pak Ibn Kalam nggak pernah kepikiran gitu, nelepon Pak Saipudin, nanya kabarnya si KC, kan teman gitu Pak. Masa tega sekali kalian? Nggak, nggak pernah terpikir seperti itu. Iya, masa tega sekali. Ini kalau Bang Ali Ubi masuk penjara, aku aja nelepon pasti. Nggak mungkin nggak aku tanya. Karena begini, saya melihatnya, saya melihatnya, artinya ada orang yang lebih berhak mengurusi Pak KC dibanding saya. Kan saya masih di Islam. Pak Ibn Kalam mana di Islam? Ya, kecuali kalau mereka minta bantuan dari saya, saya bersedia membantu, kan. Seperti saksi meringankan. Oke, saksi meringankan. Tapi Pak Ibn Kalam gitu, nggak pernah rindu gitu mendukung KC gitu. Menurut Pak Ibn Kalam sendiri nih, ya sorry. Menurut Pak Ibn Kalam sendiri nih, yang dilakukan KC benar atau salah sebenarnya? Memang pantas nggak dia di penjara? Iya, pantas lah. Karena kan dia melakukan banyak, terlalu ekstrim caranya mengkritik. Artinya pantas dia masuk penjara? Menurut Pak Ibn Kalam berapa tahun pantasnya dia masuk penjara? Berapa tahun nih fondisnya? Iya kan saya tidak ahli hukum, saya tidak ahli di bidang masalah itu. Nggak, saya nggak bicara hukumnya gitu. Menurut Pak Ibn Kalam, pantasnya itu berapa lama supaya dia bisa bertobat gitu? Iya, sekitar dua tahunan lah. Dua tahunan. Dua tahun aja udah cukup gitu? Iya. Nggak terlalu dikit? Supaya dia bertobat. Dua tahun nggak terlalu dikit Pak? Atau lebih lama gitu? Nggak lah, kan jangan juga kita sampai menganiaya orang. Aniaya itu kan kalau dipukulin Pak, kalau penjara itu kan tujuannya supaya dia bertobat. Iya, mirip-mirip saja. Tapi kalau dia nggak bertobat, nggak apa-apa dikasih lebih lama lagi gitu. Misalnya udah dua tahun masih nggak bisa bertobat dia. Iya kan, tobat itu agak sulit diamati secara fisik. Itu kan tobat itu masalah tindakan isi hatinya orang dengan Tuhan. Iya, tapi kan dari tindakan juga ada yang nggak tahu gitu. Kalau si Saipudin, menurut Pak Ibn Kalam, pantas nggak masuk penjara? Karena ini ada rumor-rumor dia juga akan dilaporkan gitu. Bukan akan dilaporkan, udah dilaporkan. Akan diangkut juga dia bentar lagi. Nggak, saya nggak bisa memberikan informasi yang saya tidak ikuti video-videonya. Yang saya tidak nonton videonya. Artinya nggak pernah nonton? Siapa? Nggak pernah nonton Saipudin punya pernyataan? Iya, agak kurang. Agak kurang saya menonton videonya. Akhir-akhir ini lebih banyak saya nonton Pak Bombong. Kalau menurut kamu, pemahaman Pak Bombong itu benar atau nggak? Iya, ada yang keliru lah. Itulah kenapa saya buat video tadi ini. Karena saya tunjukkan kepada Pak Bombong itu sebenarnya. Tapi saya tidak menyebutnya Pak Bombong, kan? Kan waktu itu dia mencertawakan Quran Surah Al-Kalam. Ya, oke tadi ya. Dan dipanjangkannya rakyat itu belalai. Oke, menurut Pak Ibnu Kalam kalau gitu. Saipudin ini kan termasuk paling keras sebenarnya gitu. Paling keras diantara semua. Bahkan mirip lah sama Sovietul. Sovietul juga sangat keras. Masa Pak Ibnu Kalam nggak pernah tertarik ingin ngikut mereka gitu? Apalagi melihat pencapaian-pencapaian yang mereka dapat. Pak Rizul Wilubis punya dua mobil, punya rumah sendiri yang lumayan lah. Ya, lumayan mewah. Pak Saipudin juga sama ya. Punya mobil, punya rumah mewah gitu. Pak Ibnu Kalam nggak tertarik dari rumah. Pak Ibnu Kalam yang masih rumah panggung gitu? Nggak, nggak berani saya. Kan pertaruhannya dengan kehidupan kekal nanti. Ya, kehidupan kekal Pak. Nggak mikir sekarang buat dulu nanti. Waktu udah mau mati baru tobat lagi. Ya, pernah juga dibahas di... Nggak, enggak lah. Nggak, enggak, enggak terpikir ke situ. Oke, jadi menurut Pak Ibnu Kalam. Saya Pudin masuk neraka dong kalau kayak gitu. Ya, kalau dia tidak melaksanakan perintah Bapak. Kan kasih hilas. Itulah yang biasa saya sampaikan. Kan kalau saya masuk di channel-channel Kristen. Terus mereka menghina Nabi Muhammad. Saya ingatkan itu. Bahwa ajaran Kristen. Ajarannya Yesus Kristus itu mengasihi sesama. Jadi saya ketaketuk kasihi Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad itu kan manusia. Kasihilah sesama manusia. Itu kan aja alham hukum yang kedua. Artinya menurut Pak Ibnu Kalam. Saya ingatkan ayat itu. Artinya Pak Saipudin, KC, Sofiatul ini calon-calon neraka lah gitu ya. Udah kurang lebih namanya udah tercatat gitu ya. Belum ditebalin lagi gitu. Ya, kalau dia tidak melaksanakan perintah Bapak masuk neraka. Masuk neraka ya. Itu kekallah di neraka ya. Kekal atau cuma sementara di neraka? Saya belum mendalami masalah penghukuman kalau di Alkitab itu. Apakah ada sistem kekalah atau bagaimana. Yang saya tahu itu ada penghancuran jiwa. Dihilangkan sama sekali. Bagi orang yang sangat berdosa. Oh bagus dong kalau hilang total. Di agama Buddha mana itu seru gak? Hilang total. Musnah. Musnah sama sekali. Itu perbandingannya dengan orang gila misalnya di dunia. Kan misalnya mau dibalas apa kalau orang gila. Jadi lebih baik jiwanya dimusnahkan. Oh kalau seperti itu bagus dong. Menurut prediksi saya. Menurut prediksi saya kalau orang gila itu memang dihancurkan jiwanya. Atau dangkali memorinya. Memorinya tidak ada lagi. Pak Ibnu Kalam pernah belajar Buddha gak? Saya pelajari dari buku-buku saja. Pak Ibnu Kalam tahu gak yang namanya Nirwana itu seperti apa? Mencapai Parinibarna. Kan di agama Buddha itu ya. Yang mereka incar itu adalah namanya Parinibana ya. Parinibana itu adalah mencapai yang tertinggi. Pak Ibnu Kalam tahu gak bagi mereka itu yang tertinggi itu apa? Nirwana. Ya Nirwana itu seperti apa? Seperti surga. Itu nama Tuhan juga. Namanya. Yang sama dengan namanya Tuhan dengan nama Tuhannya. Disebut Nirwana juga. Iya kalau Nirwana yang tempatnya bagus itu alam dewa pak. Tapi Parinibana itu artinya kita itu sudah gak ada. Siddhartha Gautama saat mencapai penerangan sempurna dia itu udah musnah. Tidak terlahir kembali. Tidak lagi ngapa-ngapain. Sudah jadi kosong. Sudah musnah. Bagi mereka itulah paling tinggi. Hilang gitu. Yang pernah saya pelajari tidak seperti itu. Karena Buddha mengatakan lebih baik bahagia di dalam perjalanan daripada sampai ketujuan. Jadi malah saya terbalik. Terbalik pemahaman saya dengan anda. Jadi dia bahagia terus dalam namanya. Tidak usah. Karena kalau misalnya kita masuk surga kan lama sekali. Di situ. Kekal. Oke. Jadi saya tahu kekekalan juga. Dia tetap ada itu Buddha. Siddhartha Gautama. Dia bahagia terus. Lebih baik bahagia di dalam perjalanan daripada sampai ketujuan. Dan memang kalau kita sudah di surga. Mau kemana lagi tujuannya. Kecuali waktu yang berjalan terus. Di kekekalan itu. Jadi dia bahagia terus di alam kekekalan. Oke. Mungkin Pak Ibnu Kalam butuh belajar ulang. Pak Parinibana itu bukan seperti itu. Karena di agama Buddha tidak ada yang namanya kekekalan. Baik itu kebahagiaan maupun kesedihan. Bahagia dan sedih. Hanyalah efek yang kita dapatkan. Bagi agama Buddha itu semua sementara. Bersifat sementara. Jadi yang namanya... Saya rasa itu sekti. Saya rasa itu sekti saja. Karena yang saya pelajari berbeda dengan yang Anda pelajari. Ya karena yang saya pelajari ini yang budayana. Dan itu hampir semua sama ya. Hampir semua sama. Karena saya dulu sempat ikut juga gitu. Mereka punya acara. Bahkan saya langsung di... Guru saya itu langsung... Guru saya itu Bante Jinadamo. Bante Jinadamo itu adalah murid dari asin jinara kita. Orang yang membawa agama Buddha ke Indonesia setelah kemerdekaan. Jadi Indonesia waktu zaman perjajahan itu sudah musnah. Agama Buddha itu. Malah sejak zaman Bante asin jinara kita baru ada. Dan saya belajar sama muridnya asin jinara kita langsung. Jadi... Kalau di agama Buddha yang namanya kebahagiaan itu sementara jadi gak ada gunanya. Itulah kenapa dibilang sama agama Buddha kosong adalah berisi-berisi adalah kosong. Jadi kekekalan itu adalah ya kosong gitu. Udah kosong gak ada lagi gitu. Kita gak mengalami kesenangan, gak mengalami sakit, gak mengalami semua gitu. Udah gak ada lagi. Kosong semua. Itu yang namanya penerangan sempurna bagi mereka. Tapi udahlah ini kok jadi bahas itu pula. Saya cuma bahas artinya Pak Ibnu Kalam merasa yang dilakukan mereka itu salah. Dan mereka akan menerima balasannya ya suatu saat nanti. Mereka menerima balasannya. Pak Ibnu Kalam gak pernah diundang-undang lagi nih kok kulihat sama teman-teman dari Oten-Oten. Kayak Bekatul, Uti Watimena kok bisa sampai hilang begitu saja gitu. Iya. Gak lagi, gak. Kecuali Pak Prianto. Baru satu yang mengundang minggu ini. Kalau Prianto, Prianto, Prianto Jammasi. Dia kan dia memang gak punya kemampuan. Jadi dia numpang sama Pak Ibnu Kalam ya. Dia yang butuh Pak Ibnu Kalam supaya... Tapi dia belum kasih saya semacam jadwal dengan judul yang mau dibahas. Belum ada juga. Ya kalau dia kan memang numpang nama Pak Ibnu Kalam lah bisa dibilang gitu ya. Iya antara. Oke, jadi Pak Ibnu Kalam gak pernah kenapa gitu sama Bu Uti ada apa gitu kok sampai seperti itu? Ya mungkin karena adanya perbedaan pemahaman. Ternyata beda. Sama dengan di... Saya sempat lihat itu juga di Pak Bombo menegur Ibu Uti. Kayaknya Ibu Uti kasihan juga karena ditegur sama Pak Bombo. Karena keliru menjelaskan Alkitab. Tapi Pak Ibnu Kalam tau gak sekarang orang-orang dari Katolik juga mengkritisi habis-habisan orang-orang protestan. Segala jenis pengguna kosa kata mereka bilang. Ya terutama si Edith TV itu sangat dikritik oleh Katolik. Itu bukan dikritik Pak. Itu mau diketok kepalanya Pak. Itu sesat namanya Pak. Sangat dikritik. Itu sesat. Jadi saya sering ngabung sama orang-orang Katolik ya belakangan. Belakangan saya lebih sering ngabung sama orang Katolik. Mungkin saya kasih lihat contoh-contohnya ya. Mereka tuh kritisi tanpa ragi. Ini tanpa ragi. MYM, Muriwali, Joshua Tehu, Paul Jang. Semua mereka kritisi. Mereka ini sok pintar jadi dibilang. Katolik ini kan beda dengan protestan. Kalau protestan itu kan mereka boleh mengasumsikan sesuka jidatnya. Tapi kalau Katolik itu harus ikut pengajaran. Karena mereka percaya guru yang mengajarkan mereka itu punya guru, punya guru, punya guru dan sanatnya ya. Sanatnya itu sampai kepada para rasul. Para rasul naik ke atas lagi Yesus. Jadi pengajarannya itu macam rantai. Tidak terputus. Sanatnya itu ada. Beda dengan protestan yang mengasumsikan. Jadi kalau tiba-tiba ada orang yang merasa bisa menafsirkan Alkitab. Itu penafsiran dari mana? Salah-salah ya dari setan gitu. Sama seperti mereka bilang. Mereka dituntun oleh roh kudus. Bisa jadi itu ya roh setan yang menuntun mereka. Pemahaman dari setan gitu. Merasa dirinya benar padahal dia salah. Benar Pak Ibn Kalam gitu. Masih-masih mengaku roh kudus. Tapi Katolik enggak pernah mengaku dibimbing roh kudus. Katolik enggak pernah mengaku dibimbing roh kudus. Yang mereka bilang mereka diajari oleh guru. Gurunya punya guru, punya guru, punya guru. Sampai ke paling atas itu langsung Yesus gitu. Ya, ya, ya. Tapi yang rata-rata yang saya lihat itu. Kalau dari kelompok-kelompok protestan dan yang cerniti itu. Ya mereka mengklaim diri sebagai dibimbing oleh roh kudus. Iya, menurut Pak Ibn Kalam benar enggak itu dibimbing? Atau Pak Ibn Kalam enggak tertarik belajar Katolik? Pak Ibn Kalam ini kan orang yang suka belajar gitu. Saya waktu belajar sama orang-orang Katolik, saya termasuk terkejut ya. Saya ada ikut mereka kayak meeting siang-siang gitu kan. Diundang, yaudahlah saya masuk ke tempat mereka siang-siang. Kadang di telepon juga, WhatsApp group gitu kan. Telepon, mereka bahas satu ayat. Terus mereka kasih datanya gitu. Data yang benar-benar itu dari gereja Katolik langsung. Dan setelah lihat itu, Pak Ibn Kalam akan lihat gitu. Ternyata orang protesternya bodoh semua gitu. Apalagi tanpa ragi gitu. Sok pintar, cuma pakai video. Kalau dia kan selalu ngomongnya itu menipu orang jemaat awam. Kalau jemaat awam kan gampang lah. Sama kayak anak SMA gitu. Ada anak SMA, yang sebenarnya anak SMA ini yang paling bodoh di kelasnya. Dia tinggal kelas, paling bodoh. Tapi kalau dia ngomong sama anak SD, anak SD pasti lihatnya, oh abang ini pintar sekali gitu. Karena dia bicaranya sama anak SD. Tapi kalau dia bicara dengan sesama yang SMA, atau bicara sama yang lebih tua, akan ketahuan dia bodoh gitu. Betul nggak Pak Ibn Kalam? Ya saya melihatnya begini juga. Misalnya Christian Priest dengan Tanpa Raghi, dia mengkritik ulama-ulama yang memang keliru memahami kitab-kitab suci. Kan ada di dalam kitab tasir itu, ada pendapatnya ulama ini, ulama ini. Dan dia ambil hanya ulama yang cenderung keliru menaktir. Sama dengan di Tanpa Raghi, saya lihat akhir-akhir ini sering mengkritik. Islam kan? Dia mengkritik ulama-ulama yang kurang cerdas memahami itu. Kan banyak penulis-penulis buku-buku agama itu yang memang agak kurang cerdas lah caranya menulis. Itu yang dikritik. Iya, mereka itu bukan mengkritik. Itu narasi kebencian. Dia tidak berani mengkritik ulama yang misalnya sekelas Ibn Rus. Itu kita berkata kali kritis. Atau ulama sekelas Imam Al-Ghazali. Atau ulama sekelas Jalan Lundrumi. Iya, mereka nggak ada ilmunya Pak. Saya mau bilang gini. Belum ada kristi yang berani mengkritik itu. Sampai detik ini Pak Ibn Kalam. Sampai detik ini ya. Tanpa lagi kita tantang. Nggak pernah mau Pak. Itu kan nampak pengecutnya. Kalau memang pintar, ladeni. Kan begitu ya. Pak Ibn Kalamnya kalau ditantang debat berani aja gitu kan. Nggak pernah takut. Kalau sampai takut ini kenapa? Iya, tapi saya kan agak sulit berdebat dengan apologet. Kan saya bukan apologet. Saya teologi. Gimana kalau teologi itu kalau membela satu imam bukan lagi teologi. Bukan orang teologi. Itu ciri-ciri hasil teologi tidak boleh membela imam. Nggak, aku cuma bilang gitu. Ya, aku cuma bingung kayak tanpa ragi gitu kan. Merasa pintar. Merasa, merasa pintar. Tapi ditantang. Iya, karena yang dikritik kan ulama-ulama yang kurang pintar. Ya, tentu dia yang kayak memenangkan. Misalnya ada tulisan-tulisan di Islam itu yang memang tidak lois. Ya, itu yang dikritik. Ya, tentu saja dia bisa merasa pintar. Oke, siap. Tapi kalau dia berani membaca kitab-kitab ulama yang cerdas, tidak mungkin. Ya, artinya sama kayak tadi saya bilang, macam anak SMA, beraninya cuma sama anak SD gitu. Ya, beraninya cuma sama anak SD. Ya, cuma berani sama yang kecil-kecil ya. Ya, inilah ciri-cirinya para oten-oten ya. Para penakut gitu. Cuma omongnya besar. Sampai detik ini, Sofiatul tanpa ragi kita tantang. Ya, kita tantang. Nggak pernah berani kok. Ya, nggak pernah berani. Silakan Anda tentukan waktu. Termasuk Pak Bombom ya. Ini mungkin sekali lagi saya katakan, tanpa ragi Pak Bombom, Sofie Bekatul. Saya sangat jarang mau orang debat hatuha gitu. Sangat jarang debat hatuha. Silakan Anda panggil. Bahkan Pak Lius ya, Cornelius itu sampai capek. Ngelobby Pak Bombom dan Sofie Bekatul untuk berani berdebat. Sampai capek mereka. Ini nggak bohong. Ini saya ada videonya tinggal kalian ambil gitu. Ini langsung tantangan terbuka. Sofie Bekatul, Pak Bombom, tanpa ragi. Silakan. Tambah Saipudin deh. Tambah Saipudin. Jadi empat. Silakan Anda tantang. Kalau Rudy Yones sudah ketakutan. Rudy Yones sama sekali nggak berani. Oke, mungkin dari Pak Ibnu Kalam nih. Kenapa nggak pernah lagi eksis dengan debat gitu? Kan debat ini lebih cepat gitu. Untuk naikkan rating Pak Ibnu Kalam yang udah tenggelam lagi sekarang. Ya, memang saya mengeluarkan pernyataan bahwa saya bukan membela iman. Saya kan mempelajari tentang Tuhan. Dan ilmu tentang Tuhan itu kan teologi dengan ilmu tentang keadilan Tuhan dengan ilmu tentang teosofi. Kalau keadilan Tuhan itu apalagi. Teodesi. Itu pasangannya. Memang agak risiko kalau seorang teolog berdebat dengan apologet. Jadi pisahkan antara apologet dengan teolog. Pisahkan. Bedakan. Oke, siap. Ya mungkin dari Pak Ibnu Kalam melihatnya ini. Jadi ini kan kasusnya KC luar biasa Pak. Se-Indonesia loh. Se-Indonesia kan. Masuk TV, masuk detik, masuk berita-berita. Pak Ibnu Kalam gak tertarik bisa seterkenal dia gitu. Kan lumayan. Nanti keluar itu undangannya pasti kemana-mana Pak. Enggak lah. Itulah sebenarnya sebagai seorang teolog tidak terlalu memperhatikan yang seperti itu. Karena orang teolog itu fokus berada mempelajari tentang Tuhan. Tidak di antara dari sekian banyak kitab-kitab tuji. Oke. Mungkin dari Pak Ibnu Kalam bisa jelasin ini. Soalnya banyak oten-oten yang masih bodoh di sini. Yang masih pauk kalau saya bilang. Menurut Pak Ibnu Kalam, Yesus itu siapa? Yesus itu Lord atau Sayyid. Atau Tuhan sekedar Tuhan. Iya. Tuhan dia Tuhan. Tuhannya Tuhan. Berarti dia Lord. Oke, artinya. Kalau dalam Alkitab berbahasa Arab itu Sayyid. Bukan Allah. Bukan Allah ya. Beda. Beda. Dia kapan diciptakan? Ya kalau menurut Arius diciptakan. Tapi kalau menurut Atanasius tidak diciptakan. Menurut Pak Ibnu Kalam kau gitu? Iya saya masih ambil kedua-duanya. Belum saya berani menyimpulkan. Jadi saya menjadi sebagai seorang teolog saya menjadikan itu sebagai bahan pengetahuan. Iya tapi kan salah satu harus dipilih. Tapi saya lebih condok kepada Arius. Karena penuhnya itu secara matematik kan ketiga. Tiga Tuhan itu. Apa lagi? Allah Tertunggal Maha Kudus. Allah Tertunggal Maha Kudus. Ini kan Allah Tertunggal Maha Kudus. Tapi ini tidak setara. Bisa dilawan ini. Ya tapi tidak setara. Bahkan waktu kemarin aku ingat ada salah satu Oten ya. Ya tidak setara. Tidak setara. Ada Oten yang kemarin itu bilang ini Trinitas. Dia mencoba menjelaskan Trinitas. Ya terus dia bilang pribadi pertama, pribadi kedua, dan pribadi ketiga. Terus saya tanya. Kalau gitu boleh dibalik nggak? Yesus ini jadi pribadi pertama. Bapak yang jadi pribadi ketiga. Boleh nggak? Nggak boleh. Kalau seperti itu artinya nggak setara dong. Betul nggak? Kalau nggak boleh dibalik artinya nggak setara gitu. Iya. Makanya ada dua itu. Tiga pribadi yang sama di dalam satu Oteikat. Jadi tiga pribadi yang berbeda di dalam satu Oteikat. Yaitulah yang Ternisi. Jadi dari berbeda dengan yang sama. Pribadi itu. Yang kalau pribadi itu. Yang kalau pribadi itu. Ya oke oke. Mungkin selesaikan dulu Pak Ibn Kalam. Ya kalau yang tiga dikatakan pribadi malah bermasalah lagi. Dia harus ke Hindu. Karena kalau di Hindu itu Brahma, Wisnu Siwa memang betul-betul pribadi. Jadi saya selalu menganjurkan kepada orang Kristen. Umat Kristen supaya jangan terlalu sering menggunakan pribadi. Harus menggunakan hipostasis. Ya ya. Kalau hipostasis itu kan sesuatu yang mendasar yang mau dijelaskan. Jadi tiga masalah yang mau dijelaskan. Bukan tiga pribadi yang mau dijelaskan. Kalau tiga pribadi yang mau dijelaskan. Malah ajaran Hindu. Karena betul-betul pribadi itu kalau di Hindu. Brahma itu pribadi. Brahma, Wisnu pribadi. Kemudian Siwa juga pribadi. Betul-betul pribadi. Oke, siap. Artinya jadi mirip Hindu kalau mereka meyakini gitu ya. Jadi kalau Pak Ibnu Kalam melihatnya. Seberapa tinggi sebenarnya Yesus? Kalau dibandingkan Bapak gitu. Kalau ukurannya Bapak itu 10, Yesus itu berapa? Kalau ukurannya Bapak tak terjangkau oleh pengetahuan. Kalau Yesus? Bisa dijangkau. Kalau Yesus bisa dijangkau oleh pengetahuan. Seberapa terjangkau? Oke, kalau Bapak tak teringkau, Yesus angka berapa? Yesus? Bagaimana Yesus? Kalau kita pakai matematika, Pak. Menilai sesuatu gitu. Bapak kan tak teringkau ukurannya. Yesus ukurannya berapa nih kalau ada angka? Yahweh, dia ranking ketiga. Yang 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 kedua. Oke, oke. Kok jadi Yahweh pula? Itulah juga yang saya ditantang oleh beberapa pendeta. Kita karena meyakini bahwa yang Bapak itu Yahweh. Padahal bukan begitu pengertiannya. Jadi siapa lagi itu Yahweh? Yahweh. Yahweh itu. Ya, kalau Yahweh itu yang Allah yang berfirman. Oknum yang diberi kuasa oleh Bapak untuk ngomong. Karena Bapak itu tidak ngomong. Dan tidak dilihat. Tidak didengar suaranya. Kan ada di dalam Yohannesif. Artinya bukan Trinitas dong. Ada empat jadinya gitu? Tidak. Tidak saja. Ya, tapi ada Yahweh. Ada Yohannesif. Ya, tapi tadi kalau Pak Ibnu Kalem jadikan ada sebenarnya Bapak, Yahweh, Yesus, sama Roh. Ya, kan yang menjadi Yesus Kristus itu adalah Yahweh. Yahweh yang turun. Yahweh yang inkarnasi. Bukan Bapak yang inkarnasi menjadi manusia. Oh, artinya Yahweh sama Yesus sama. Cuma kalau di dunia Yesus di atas Yahweh. Ya, tetapi pada waktu dia turun tidak semua kekuasaan itu dia bawa. Misalnya kuasa untuk mencipta tidak dibawa. Oke, artinya kayak general tidak semua dia bawa. Artinya dia tidak bawa pedang, cuma bawa badan. Tidak bawa senjatanya gitu. Oke, oke. Ini agak aneh Pak. Ini pemahaman Pak Ibnu Kalem ini benar-benar akan ditentang sama oten-oten lain dong? Ya, tapi ada juga yang saya paham dengan saya. Malah menelpon. Malah dia kata-kata itu salah seorang Kristen itu nanti 10 tahun yang akan datang baru ilmu saya bisa dipahami oleh orang Kristen. Oke, enggak ingin buka gereja sendiri kalau gitu. Kan sudah mulai banyak murid-murid yang seperti itu. Enggak lah, kan saya masih di Islam. Oke, tapi kan banyak yang meminta Pak Ibnu Kalem jadi gurunya sampai ngelepon gitu. Iya Pak, ada. Ada yang... Malah yang setelah itu orang Kristen ngomong begini. Itu ilmunya Bapak nanti bisa diketahui 10 tahun yang akan datang. Bisa-bisa terkenal gitu. 10 tahun lagi mungkin akan ada orang yang menjadikan pemahaman Pak Ibnu Kalem itu jadi pemahaman di gereja dia. Sama kayak pemahaman-pemahaman dulu ya. Kayak unitarian. Itu kan terakhir baru berkembang. Karena jelas-jelas kan berdasarkan anu itu. Berdasarkan apa yang dikatakan oleh Yesus Kristus. Bahwa... Dan di Yohanes juga itu. Bahwa Bapak itu tidak pernah tak terlihat. Tak seorang pun pernah melihat Bapak. Suaranya pun tak pernah dengar. Oke. Ini dia adalah di luar jangkauan pengetahuan. Itulah yang ada juga di dalam kitab Ayub. Allah itu besar tak terjangkau oleh pengetahuan kita. Sedangkan Yahwah itu bisa dijangkau pengetahuan. Bisa dijelaskan kan. Misalnya roh Allah melayal-layan di atas air. Itu kan ada di dalam kitab Genesis. Artinya yang selama ini kerja itu Yahweh itu ya. Kalau Bapak sampai saat ini tidak langsung. Dia melalui gitu. Tidak. Dia memberikan kuasa. Segala kuasa telah diberikan kepadanya. Tetapi hanya kepada Yahwah. Tapi kalau Yesus itu tidak. Dia tidak diberikan segala kuasa itu. Waktu dia ada di dunia. Kan dia datang sebagai manusia. Barang siapa mengatakan dia bukan datang sebagai manusia. Dia berbohong. Orang itu berbohong. Menurut Pak Ibn Kalam ini. Kenapa begitu banyak orang-orang Kristen yang gagal paham kalau gitu Pak? Susah sekali sampai detik ini masih berantem. Sampai detik ini masih berantem sesama mereka untuk menjelaskan hal ini. Ya karena kalau misalnya dia roba pemahamannya. Jangan-jangan pengikutnya berkurang. Pindah tempat. Oh artinya karena takut itu? Artinya pendetanya takut ditinggalkan jemaatnya gitu? Iya kan terkait dengan perpuluhan kan. Oke bahkan kaya memprediktinya seperti itu. Oke ini prediksi Pak Ibn Kalam ya. Tapi kace sekalipun Pak. Itu kace itu bahkan sebentar lagi nampaknya mau diangkat jadi rasul Pak. Jadi rasul baru itu Pak. Orang-orang memuji dia sampai dibuatkan lagu, dibuatkan puisi gitu kan. Dibela habis-habisan. Sebagian saja, sebagian orang kristen pendeta itu malah kan mengkriti juga Pak Kace. Iya tetap akan ada yang senang nggak senang gitu. Sama kayak ini ya, denom-denom itu kayak Lutheran, Calvinist. Kan nggak semua juga senang Pak. Ada yang kritisi juga gitu. Tapi ada yang kritikan ke sana. Menurut Pak Ibn Kalam nih, sebenarnya kace itu secara kristen ngerti nggak gitu? Karena kan kita nggak pernah lihat dia ngajari kristen gitu. Iya, masih kurang juga pengetahuannya tentang Alkitab. Bahkan Al-Quran juga termasuk Al-Quran. Kurang pengetahuan tentang Al-Quran, kurang pengetahuan tentang Al-Quran juga. Nggak ada pengetahuan deh, tapi kok dipunyap punya. Iya, bukan masih kurang. Ya kan dia berani kan mengkritiknya itu yang membuat orang heboh. Kalau orang heboh kan banyak penggabarnya. Iya Pak, ini kita ngobrol ya Pak. Saya nggak ngomong tentang apapun deh tadi ya. Saya ngomong, saya nanya loh deh. Tadi saya narasinya nanya. Tetapi ini yang di live chat Pak. Yang di live chat ini oten-otennya ngamuk semua nih Pak. Saya nggak tahu ini ngamuknya dengan saya. Atau ngamuknya dengan Pak Ibn Kalam nih. Gara-gara jelasin seperti tadi. Ya banyak juga orang Islam yang ngamuk-ngamuk sama saya. Kalau saya di kolom komentarnya video saya banyak. Malah ada yang mengatakan saya Iblis. Ada orang Islam yang mengatakan saya ini Iblis. Jadi saya katakan, saya tulis disitu. Saya balas komentarnya itu. Apa itu Iblis menurut Al-Quran? Coba kamu jelaskan. Terus kan agak panjang jawaban saya disitu. Akhirnya saya nyatakan, saya tulis disitu. Nanti saya buatkan kamu video. Apa itu Iblis menurut Al-Quran? Akhirnya orang itu berhenti. Mungkin jadi pintar dia ya. Jadi pintar dia. Saya tanya, apa itu Iblis menurut Al-Quran? Dia tidak tahu menjawab. Kan dia katakan saya Iblis. Kalau yang Kristen ada nggak yang marah-marah? Cuma menghimbau supaya saya jangan menjelaskan Al-Quran. Jadi sepertinya mereka dari kelompok denomian lain. Yang tidak sepaham dengan saya. Tapi saya jenderal mirip dengan Aryanisme atau Unitarian. Oke, oke. Artinya banyak juga dong orang Kristen. Sampai ngancam bunuh ada nggak Pak? Yang sampai apa? Sampai misalnya kayak nelepon Pak Ibn Kala marah-marah. Kau jangan jelasin Kristen kalau nggak ngerti gitu. Cuma di kolom komentar. Di kolom komentar. Tetapi yang pernah menelpon saya itu malah mendukung. Kayak mendukung. Oke, yang nelepon mendukung. Itu yang dikatakan pemahaman yang seperti yang saya paham ini. Nanti orang paham sekitar 10 tahun lagi. Bahwa yang paling tinggi ke Bapak, kemudian Yahwah, kemudian Yesus Kristus. Ya bisa jadi besok Pak Ibn Kala marah. Itu pernah yang sejarah Tuhan. Kan saya pernah membuat video sejarah tentang Tuhan. Sejarahnya Tuhan itu bagaimana sebenarnya. Jadi yang paling awal itu Bapak, kemudian Yahwah, kemudian Yesus. Yesus Kristus. Begitu sejarahnya Tuhan. Sejarah. Tapi kan itu menurut Pak Ibn Kala, bukan belum tentu asli gitu. Itu kan menurut Anda gitu. Ya, dan pernah terbukti. Itu kan parmeni. Banyak cara. Ini asal Bapak Tau, Pak. Ini udah ngamuk semua nih, Pak. Orang-orang yang di live chat. Tapi ngamuknya bukan sama Pak Ibn Kala. Padahal yang jelasin dari Pak Ibn Kala. Tapi yang di maki-maki dari tadi saya ini nampaknya. Ya, sebab kan terungkap kalau saya yang bicara kan. Ya, mereka mungkin serba salah. Ini Pak Ibn Kala kalau diserang nanti. Ya, maunya itu. Yang di live chat itu berangkali. Jangan saya dibawahkan cerai oleh dokter akal. Entah kenapa. Jujur, kalau saya udah serius yang di sini. Ya, entah kenapa. Ngamuk semua, Pak. Ngamuk semua ya. Saya sampai bingung. Saya itu paling dibenci ya. Bahkan waktu itu kita pernah ngobrol ya. Antara semua polling-polling. Nggak separa ini ke orang lain ya. Ke Goldian nggak separa ini gitu. Padahal saya ngomongnya itu kayak santai gitu. Nanya ya. Saya nanya. Nggak pernah saya menghujat gitu. Kalau mereka malah lebih suka menghujat. Lagi di debat-debat nanti menghujat. Lalu saya nggak pernah coba dicek. Saya ngobrol sama apa. Debat sama Uti. Debat sama siapapun. Nggak pernah saya menghujat. Saya mainnya santai gitu. Nanti mereka yang kepanasan sendiri biasanya. Ya, ini kan aneh gitu. Tapi entah kenapa ya. Mungkin karena dianggap berbahaya ya. Karena banyak yang ini sih. Banyak yang berhasil disadarkan ya. Banyak yang disadarkan. Belum lagi yang dari murid-murid kita ya. Yang berhasil mengambil hikmat dari video-video kita. Membuat dia bisa menyadarkan orang-orang di luar sana gitu. Ya, Pak Ibnu Kalam sekarang lagi belajar apa nih? Kalau gitu Pak. Nambah lagi ilmunya atau fokus apa nih? Ya, masih fokus di teologi. Masih itu yang sering saya jelaskan. Ya, mungkin saya tambahin ya. Ini bagi yang belum kenal Pak Ibnu Kalam. Pak Ibnu Kalam ini luar biasa. Dia rajin baca buku. Walaupun udah usianya tua ya. Tapi bukunya luar biasa gitu. Hobi-hobi memang saya membaca. Dari kecil. Dari remaja dulu hobi membaca. Oke, oke. Jadi sekarang lagi fokus baca buku apa nih Pak? Untuk teologinya? Masih Alkitab dengan Al-Quran. Alkitab Al-Quran. Oke, mungkin Pak Ibnu Kalam. Tadi kan juga ngomong. Kalau penghakiman di Islam itu lebih rasional dibandingkan di Kristen. Seberapa rasional sebenarnya? Kenapa Kristen banyak yang nggak rasional gitu? Kalau seperti itu, kenapa Pak Ibnu Kalam masih percaya dengan Yesus? Kalau udah seperti itu. Ya kan saya ingin menempatkan Yesus. Apa adanya sesuai dengan apa yang tertulis di dalam Alkitab kan? Oh ya, ditempatkan sesuai dengan. Jangan dianggap Yesus itu adalah dirinya Allah. Tidak boleh kan? Jadi tujuan Pak Ibnu Kalam ini ingin didadakan. Bapak-bapak gereja yang awal juga sudah mengatakan itu bahwa Bapak bukan anak. Itu kan sudah lois di situ. Bapak bukan anak. Jadi Pak Ibnu Kalam ini sebenarnya tujuannya ingin menyadarkan mereka gitu? Ya, supaya teologi mereka lebih bagus. Karena tertulis di dalam Alkitab itu sayangilah atau sayangilah Allahmu. Dengan segenap, akal budimu. Akal budimu. Oke, jadi sebenarnya tujuan Pak Ibnu Kalam ini baik ya? Mengingin menyadarkan para orang Kristen-Kristen yang tersesat menurut Pak Ibnu Kalam ya? Ya, terutama yang wanas. Tertama yang wanas. Tiga pribadi. Tiga pribadi yang sama. Tiga pribadi yang sama dalam satu hakikat itu ya, wanas. Kalau yang Trinity, tiga pribadi yang berbeda. Tiga pribadi yang berbeda di dalam satu hakikat. Nah, sayangnya di Trinity ada yang mencetarakan lagi. Akhirnya jatuh lagi ke wanas. Tetapi dia tidak mau mengakui dirinya wanas. Dia tidak mau mengakui dirinya wanas. Padahal sudah wanas kalau anda mencetarakan. Jadi dia punya teori, dia punya keyakinan tiga pribadi yang berbeda di dalam satu hakikat. Tetapi pada waktu dia menjelaskan selalu setara-setara-setara. Akhirnya jatuh ke wanas. Kalau dia dituruh wanas, dia mengatakan, tidak, saya Trinity. Oh, sering, Pak. Sesama Trinitas berantem. Sesama Trinitas berantem menjelaskan. Iya, naiklah. Sesama Trinity berantem. Karena memang ada yang mencetarakan, ada yang tidak. Oke, oke. Ini ada beberapa orang, ini ya, WA ke saya minta link. Saya tidak bagikan, karena ini memang sesi saya sama Pak Ibnu Kalam. Saya tidak mau ribut. Saya tidak mau ribut, biar ini tenang gitu. Kalau masalah nanti, noten yang akalnya belum ada, itu giliran besok. Satu-satu, antri gitu, santai gitu. Atau biar malam ini, biar kita tambah jamnya. Kalau ada kesempatan yang mau tanya-tanya, sebagian saja. Boleh, mungkin besok kita atur waktu, Pak Ibnu Kalam, yang bagi yang ingin, oten-oten yang ingin belajar tentang, ini ya, hakikat Tuhan itu sebenarnya. Iya. Sebenarnya Yesus itu siapa. Itu nanti mungkin di kesempatan besok, kalau Pak Ibnu Kalam tidak keberatan. Ini artinya Pak Ibnu Kalam luar biasa sekali, mau ngajari para oten-oten ya. Mau ngajari oten-oten, cuman karena waktu hari ini memang khusus aku mau sama Pak Ibnu Kalam aja sebenarnya. Kita cuma ngobrol santai, karena ini masih baru, Pak. Baru, monetisasi saya baru dibuka. Jadi, tadi tiba-tiba saya di-mail sama YouTube. Karena sebelumnya kan YouTube saya itu di-blokir, di-blokir sama YouTube. Terus, dia suruh saya email, komplain ya. Kalau Anda keberatan, email komplain, saya email gitu, saya jelasin ya. Terakhir dibuka sama YouTube. Tapi luar biasa YouTube. Sekali buka, langsung dua channel saya dibuka. Bukan satu channel. Jadi, dua channel saya yang berhubungan, yang dua-duanya, satu HMC News, satu lagi ini. Dua-duanya dibuka sama YouTube. Karena dilihatnya memang saya nggak bersalah. Mungkin yang periksa beda. Kalau yang dulu, yang periksanya itu oten. Kalau yang hari ini, yang periksanya mungkin Muslim. Jadi, dikasih lewat. Ada karyawan YouTube ini kadang-kadang suka-suka pantatnya juga gitu kan. Ketemu karyawan yang nggak suka sama kita, dimatiin. Ketemu yang suka, dibuka gitu. Ya, mungkin Alhamdulillah hari ini kita beruntung ya. Yang periksa channel kita dari Muslim. Jadi, dikasih lewat mungkin. Atau yang periksa saya ini, otaknya lebih benar gitu. Kalaupun oten, karena kan 70% karyawannya oten. Mana tahu yang oten periksa saya ini, yang otennya masih waras gitu. Jadi, dikasih lewat. Jadi, luar biasa sekali gitu. Ya, enten saya kenapa terlambat dikirim, aduh. Ya, mana saya tahu, Pak. Itu nggak ada masalah. Yang penting buat. Sudah lama cukup buat saya. Kita mau beli pulsa untuk lain. Tapi, nanti tanggal 22 cair kok. Tanggal 22 cair. Santai aja, Pak. Ya, jadi. Ini sudah lewat tanggal 22. Ini uang sudah lewat tanggal 22. Seharusnya sudah cair. Ini masih tanggal 19, Pak. Belum tanggal 22, Pak. Oh, mudah-mudahan tanggal 22 yang nanti lagi ini. Iya, 22 Februari ini cair. Santai, Pak. Oh, iya, iya, iya. Ya, karena ini masih baru. Saya juga nggak mau terlalu ribut. Karena kalau ribut, nanti Youtubenya lihatnya. Ini kayak orang berantem, kan? Kalau ini kan kita berdua. Tolong-olong dijelaskan apa penyebabnya Anda diblokir. Nggak tahu. Saya punya beberapa channel. Cuman yang HMC ini aja yang agak beda. Mungkin karena laporannya banyak, Pak. Karena saya waktu pernah dilapor dalam jumlah banyak. Dan itu sistematis. Kalau orang lapor itu paling individual satu orang lapor. Satu hari paling banyak lapor 20 orang, 10 orang. Tapi mungkin ada yang sengaja gitu. Dia siapin banyak email, langsung laporin saya sekaligus. Jadi yang lapor itu langsung ratusan orang gitu. Iya, iya, iya. Tapi itu udahlah. Saya nggak ada masalah. Yang penting kan kita bisa eksis. Selamanya kita juga eksis. Cuman karena hari ini saya mau santai ya. Malam minggu juga ini, Pak. Jangan ngamuk-ngamuk ya. Malam minggu. Biarlah kalau Oten yang kejang-kejang, biarlah mereka yang kejang-kejang. Tapi besok kita akan perbaiki akal mereka. Kalau Pak Ibnu Kala mau ikut juga besok. Oke, silakan. Bagi teman-teman Oten yang mau belajar. Tapi kalau di live chat ini, apa ada pertanyaan ditujukan kepada saya yang agak, yang agak, apa namanya, sangat mengkritik. Supaya bisa saya jawab. Iya, mereka nggak ada kritik sih, Pak. Cuman mereka mengatakan Pak Ibnu Kalam ini sesat gitu. Kalau yang Kristen mengatakan pengajaran Pak Ibnu Kalam ini sesat gitu. Malah kalau di kolom komentarnya saya, saya dikatakan Iblis. Lebih luar biasa. Saya tetap menjawabnya baik-baik. Malah saya... Karena ada pemikiran gini bagi sebagian Oten, Pak. Mereka itu suka yang mayoritas. Kalau mayoritas itu kan terintas setara tuh. Terintas setara. Pokoknya yang nggak setara itu bidan semua lah gitu. Malah saya dikatakan Iblis, waduh. Oke. Ya mungkin dari itu, Pak Ibnu Kalam. Kita balik lagi ke topik yang Pak Ibnu Kalam suka. Sampai sekarang, Pak Ibnu Kalam masih lebih milih surga Islam atau surga Kristen sampai sekarang? Ya surga Islam lah. Jadi apa yang hebat? Saya berkarakter seperti itu. Lebih suka dengan surga Islam. Jadi apa yang Pak Ibnu Kalam kejar dari Kristen kalau begitu, Pak? Pak Ibnu Kalam mengatakan penghakimannya nggak masuk di akal di Kristen. yang masuk akal Islam. Surganya yang masuk akal Islam. Semua yang masuk akal Islam. Jadi apa yang Bapak kejar dengan menjadi pengikut Yesus gitu? Oh, benar-benar awal mulanya. Awal mulanya. Kan saya sering mengkritik dulu. Kan saya sepaham dengan Gus Dur. Saya sepaham dengan Gus Dur. Terus saya membuat video yang agak mengkritik Ustaz Somad. Lebih banyak yang tidak suka daripada suka itu. Terus mungkin diperhatikan sama orang Kristen. Nah, yang suka itu nggak ngomong. Masalah itu. Jadi nggak tahu. Biasa orang kalau suka nggak ngomong. Kalau nggak suka langsung ngomong gitu. Ya, jadi waktu itu mungkin ada orang Kristen yang perhatikan video-video saya. Terus di-selfon. Itulah saya dapat alat. Langsung banyak uang masuk kan. Ya, itu kan yang saya promoin Pak. Kan saya berjasa sama Rudy Yohanes. Betul nggak? Tanpa ragi promosikan Pak Ibnu Kalam nggak laku. Sama si Prianto nggak laku. Begitu dipromosikan sama saya dengan Rudy Yohanes. Langsung laku kan. Karena di tempat saya banyak oten ya Pak. 30 persen penonton saya oten waktu itu. Dan mereka senang kan dari situ. Ya, akhirnya ikut terus-terus menjelaskan tentang kekristianan. Karena saya mendapatkan dana dari orang Kristen kan. Saya pernah dijanji oleh dana dari channel-channel Islam. Saya ada di channel Islam tapi nggak keralitasi. Tapi saya bukan di Kristen terus menjelek-jelekkan Islam. Bukan begitu. Adapun orang Islam yang saya kritik, ya memang yang keliru memahami juga Islam kan. Oke, artinya yang itulah yang keliru-keliru. Tadi kayak Pak Ibnu Kalam bilang ya. Anak-anak SD punya gitu. Tapi di Kristen ini banyak sekali. Ini artinya yang perlu dikritisi dari Pak Ibnu Kalam bilang ya. Ya, banyak juga. Banyak juga. Kan kita lihat antara terisi saja baku hantam kan. Ini mau sampai kapan baku hantam kok gitu? Entahlah. Nggak bisa didamaikan gitu? Agak sulit didamaikan itu. Karena kaitannya dengan ekonomi. Oh, karena kaitannya ekonomi takut nggak ada duit ya? Iya, kaitannya dengan ekonomi. Kenapa seperti itu Pak? Itu kan karena ini mungkin ya. Sama kayak tadi saya bilang. Pak Ibnu Kalam jelek-jelek nggak sampai inilah, nggak sampai butuh uang seperti kace gitu. Kalau kace kan pengangguran. Kalau Pak Ibnu Kalam ini kan ada kerjaan. Menurut Pak Ibnu Kalam, sebenarnya pendeta itu harusnya ada kerja atau nggak gitu? Iya, seharusnya. Seharusnya. Artinya Pak Ibnu Kalam setuju dong? Malah saya carangkan juga kepada ulama-ulama Islam. Seharusnya ada kerjaannya juga. Jangan menggantungkan kepada sedekat. Iya, kalau di Islam kan jelas. Disuruh harus ada kerjaan. Supaya kamu punya fatwa. Fatwa kamu itu nggak bisa diperjual belikan gitu. Tidak bisa. Itu yang paling bagus. Jangan sampai diperjual belikan. Ya, supaya kamu nggak bisa fatwa dan iman kamu nggak bisa diperjual belikan. Kalau yang seperti Pak Ibnu Kalam bilang, di kekristianan itu gara-gara uang semua. Ini kan bahaya gitu. Artinya ya mereka ini semua hamba uang gitu. Berbahaya itu. Padahal ajaran kristen itu, kalau misalnya dari apa yang dipesankan oleh Yesus Kristus, ya juallah harta mudah ikutlah. Seluruh loh. Seluruh harta Pak. Bukan jual harta aja Pak. Seluruh harta. Tapi bukan kasih Yesus, Pak. Bukan kasih Yesus dan murid-muridnya. Kasih ke orang susah. Betul nggak? Iya. Kan itu maksudnya hasil penjualan itu akan dibagi-bagikan kepada orang susah. Orang miskin. Ya, orang susah, orang miskin gitu ya. Menurut Pak Ibnu Kalam, bagus nggak gitu? Kenapa nggak ada yang mengikuti kalau gitu? Ya, orang takut tidak makan. Takut tidak makan juga ujung-ujungnya ini, Pak. Iya, karena kadang-kadang tidak lohit juga. Tidak lohit juga ajaran itu. Kalau misalnya, itu kan sampai ada yang bersedekah, dimana kepada siapa, saya lupa namanya rasul itu, itu kan kasih yang ada orang kaya, terus sebagian saja yang destor. Ya, habis mati dia, Pak. Ya. Malah dikutuk. Kalau secara logika, itu kan misalnya, kalau saya kasih kamu semua hasil penjualan harta saya, apa yang saya makan sebentar? Bagaimana melogikakan ajaran seperti itu? Misalnya saya, saya jual semua harta saya. Terus sebentar, saya serahkan uang kepada rasul. Jadi sebentar, dua, tiga hari, bagaimana? Dari mana saya dapat makan? Ya. Dan tidak ada penjelasannya dari Alkitab. Apakah kita sama-sama makan dari hasil penjualan itu? Apakah saya harus ikut sama Anda, para rasul itu? Tidak ada juga penjelasannya dalam Alkitab, kan? Ya, itu derita Anda, Pak. Kalau Bapak tanya ke mereka, itu derita Bapak. Yang penting Bapak kasih uangnya ke saya. Bapak gak makan, urusan Bapak, gitu. Kalau gak makan, biar cepat ketemu Yesus, gitu. Kan, kalau gak makan, Bapak bisa cepat ketemu Yesus. Itu biasa saya pikirkan itu. Bagaimana jalan-jalan pemikirannya itu? Bagaimana cara bekerjanya itu? Menurut Pak Ibn Qalab itu salah tulis? Saya sudah jual semua harta saya. Kemudian saya serahkan kepada rasul. Termasuk, kalau misalnya Barnabas, Barnabas ya cocok karena dia jual semua hartanya dan memang ikut menginjil. Ikut kemana-mana dengan Paulus, kan? Menginjil. Tapi bagaimana dengan orang yang tidak tahu menginjil? Dia jual hartanya, diserahkan kepada rasul. Ya, dua, tiga hari kan dia butuh makan. Ya, harus dia nyari korban baru, Pak. Nyari korban baru yang jual hartanya kasih ke dia, gitu. Ya, ya, ya. Saya memperhatikan pertanyakan itu. Kalau saya... Tapi belum sempat juga saya tanyakan kepada pendeta-pendeta, ya. Penuh sempat. Tapi masih saya simpan-simpang untuk saya tanyakan kepada Pak Bombong atau siapakah, Pak Lidara. Ya, jadi contoh nih, Pak. Saya bisa jual harta saya. Saya kasih ke Bu Uti. Nanti giliran. Saya suruh Pak Ibnu Kalam jual harta Bapak kasih saya. Gantian, Pak. Nanti Pak Ibnu Kalam cari orang lain. Betul nggak? Entahlah. Kan tidak ada juga penjelasannya dari kitab-kitab Kristen itu. Artinya benar, Pak? Ya, itu salah kitabnya, salah yang nulis, atau memang cumannya lupa jelasin, gitu. Entahlah, apalagi itu kan malah didoakan untuk mati. Dia mati itu orang. Itu menurut Alkitab. Ya, mati. Menurut Pak Ibnu Kalam itu gimana, Pak? Ya, saya juga masih banyak tanya itu. Ya, kalau gitu menurut Pak Ibnu Kalam. Ini salah yang nulis, atau memang ini kitab yang amburadur? Atau gimana menurut Pak Ibnu Kalam? Kenapa bisa seperti itu? Ya, saya tunggu dulu penjelasannya. Jangan dulu saya cepat-cepat mengandung, menetakkan kitabnya orang salah. Siapa tahu ada penjelasan lohitnya. Kalau penjelasan asumsi mungkin bisa, Pak. Kayak tadi saya bilang, gitu kan. Oh, itu maksudnya Pak Ibnu Kalam harus cari korban baru. Nanti Pak Ibnu Kalam cari korban baru. Misalnya, Niken. Niken kasih Pak Ibnu Kalam. Nanti Niken cari orang lagi yang baru. Mungkin kayak gitu. Kalau nyari asumsi, semua orang bisa, Pak. Asumsi ya. Tapi kalau yang dari kitab, ya nggak bisa. Agak sulit juga itu. Saya kadang-kadang merasa heran dengan tulisan ayat seperti itu. Saya usir dulu itu ikuti nomor kelay. Boleh-boleh. Tapi yang bingungnya mereka nggak merasa heran. Mereka nggak merasa itu aneh, Pak. Mereka nggak merasa itu aneh, Pak Ibnu Kalam. Yang nanti dibilang aneh. Ya, itulah seharusnya kalau kita membaca alkitab, kitab-kitab suci harus diperhatikan yang seperti itu. Supaya nanti kalau ada orang bertanya, seperti saya, kalau saya nanti bertanya kepada Pak Bumbung, bagaimana itu? Tengah sih yang orang itu. Didoakan lagi mati, didoakan lagi mati. Apakah adil? Memang nggak adil. Jangan minta keadilan. Nah, kalau gitu, Pak. Tak ada yang adil di dunia dibilang. Aduh. Ya, betul nggak? Tambah seru itu kucingnya berkelai. Saya usir dulu. Oke, oke. Mungkin itu trinitas juga itu, Pak. Trinitas lagi berantem sama Wanda. Coba diusir dulu. Itu dengar Pak Ibnu Kalam ngomong, mungkin satu kucingnya Trinitas, satu lagi one dash itu. Lagi berantem mereka. One dash. Udah dikucing? Oke, ini Pak Ibnu Kalam usir kucing dulu ya. Saya usir dulu. Saya salut melihat Pak Ibnu Kalam nih. Pemahamannya makin hari, makin luar biasa dia. Makin ada saja yang bisa dia jawab. Makin ada juga yang bisa dia jelasin. Ya, jadi kepada saudara-saudara yang Kristen, jangan Anda menuduh saya menyerang Kristen ya. Tidak. Tapi betul-betul saya bertanya. Yang ada di Lajet, yang mendengarkan para pendeta, yang mendengarkan pembicaraan saya ini, jangan dikatakan saya menyerang Kristen. Tidak. Tapi betul-betul itu saya bertanya. Kenapa bisa begitu? Bagaimana menyelesaikan persoalan seperti itu? Bahwa orang menjual harta, didoakan lagi mati. Tidak ada jawaban dari sampai sekarang ya. Sudah ada dua kali rugi, kesian itu. Iya. Hartanya habis, nyawanya pun melayang. Suami istri lagi melayangnya. Yang untung siapa kalau gitu Pak Ibnu Kalam? Iya, yang menerima. Ya, yang menerima harta itu. Harta diletakkan di depan kakinya. Saya lihat itu. Harta diletakkan. Jadi, gimana cara supaya Bapak dapat hartanya? Apa syaratnya supaya dapat harta? Apa syaratnya supaya dapat? Ya, dapat harta persembahan itu. Kan tidak mungkin Tuhan yang mengambil hartanya. Kan manusia yang mengambil. Kan tidak mungkin tiba-tiba Tuhan mengambil hartanya gitu. Manusia siapa yang mengambil? Kan maksudnya itu, kan maksudnya di situ, dia kan melakukan perjalanan naik-naik perahu. Kan waktu dulu itu perahu. Ya, untuk itu bayar perahu. Kapal perahu yang besar. Menyeberang antara pulau. Atau misalnya perjalanan dari Yerusalem ke Syria. Enggak, saya nanya. Saya nanya nih, biar penonton ngerti Pak. Biar penonton tahu. Itu hartanya dijual, diserahkan. Diserahkan ke siapa Pak? Ya, di perbendaraan. Perbendarannya Rasul. Perbendaraan Kristen lah kalau kita bilang di jaman sekarang. Ya, perbendaraan Kristen lah. Di gereja lah sekarang gitu. Ya, jelas kalau terbagi-bagi itu. Itu kan murid nantikan terbagi-bagi. Ada ke negara ini, ada ke ini. Ya, masih-masih dibagi-bagi itu harta. Uang. Oke, dibagi-bagi. Ya, makin banyak yang ngasih, makin banyak dong. Untuk ongkos perjalanan. Ongkos perjalanan. Ya, ongkos perjalanan, ongkos makan, ongkos semua lah. Kalau gitu, kenapa Pak Ibu Kalam nggak mau jadi pendeta aja gitu. Biar banyak uangnya juga. Iya, entahlah. Belum terpikir ke situ menjadi pendeta. Belum terpikir ke situ. Tapi kan Pak Ibu Kalam ini usia udah dapat. Habis itu tadi ada beberapa orang yang mau jadi murid. Ya, menganggap Pak Ibu Kalam ini pintar. Artinya kan udah memenuhi syarat menjadi pendeta. Ada jemaatnya gitu. Ya, biarlah saya mengajar mereka. Dari YouTube saja. Ya, Pak Ibu Kalam ini nggak jelas dong kau gitu. Saya bilang gini, Pak Ibu Kalam. Bapak Pak Ibu Kalam disuruh menghujat supaya bisa kaya kayak KC dan Pak Oten Oten lain. Pak Ibu Kalam bilang nggak boleh. Takut nanti masuk neraka. Kekal. Terus saya bilang, yaudah jadi pendeta aja Pak. Biar dapat. Nggak berani juga Bapak. Jadi, cemana ini Pak? Oh, yang masalah-masalah surga. Kembali lagi masalah surga. Bahwa karakter saya, saya lebih suka surganya anak Muhammad. Ya, artinya jadi pendeta nggak bisa masuk surga memang ya? Ya, bisa. Cuma surganya kan seperti surga Malaika. Oh, nggak seru. Oh, kalau jadi pendeta surganya nanti surga yang nyanyi-nyanyi ya? Ya, nyanyi-nyanyi. Menghibur Tuhan. Minjir-minjir kaki gitu? Nggak? Nggak sampai. Nggak segitunya juga. Cuma janyi aja. Yang jelas. Artinya cuman nyanyi? Menghibur. Ada kecapi, ada kemenyan, ada daun palem dikasih goyang-goyang. Dikasih goyang-goyang? Iya, ada daun palem di surga itu nanti. Ada kemenyan juga dibakar, baunya harum. Oke, jadi di sana nggak ada parfum kemenyan jadi ya? Ya, bau kemenyan. Ya, menjadi pertanyaan dari mana kemenyan itu. Ditanda mungkin, Pak. Atau nggak kemenyan-nya dari yang kita bakar sekarang nih, Pak. Disimpan di sana. Nggak salah. Nggak pernah ditanya ke pendeta kalau gitu sama pastor gitu. Kok nanya ke saya pula, Pak? Saya juga nggak tahu. Justru masih disimpan-simpan. Justru ini pertanyaan saya masih simpan-simpan. Termasuk pertanyaan tadi itu bahwa bagi menjual harta. Nanti saya tanyakan kalau ada orang Kristen yang mau tenang-tenang menjauh. Karena rata-rata kalau kita masuk di channel Kristen kan ya, kita dulu yang diserang. Pak Ibn Kalam juga diserang sama Oten-Oten sekarang? Iya. Bahkan kadang-kadang misalnya saya menjelaskan, dipotong-potong kan, terus sering dipotong-potong juga. Tidak sempat menjelaskan secara keseluruhan. Kenapa? Takut-takut. Mungkin takut penontonnya jadi ngerti gitu. Atau gimana menurut Pak Ibn Kalam? Iya. Sebab mereka membela iman kan. Mereka kan berapologi etik. Ya takut kehilangan. Berarti mereka takut dong. Takut-takut jemaatnya hilang nanti gitu. Oke, oke. Karena takut jemaatnya hilang, sehingga nanti uang masuknya berkurang, mereka enggak kasih Pak Ibn Kalam banyak kritisi mereka artinya. Iya, ada. Saya lihat seperti itu. Berusaha masing-masing membela. Jadi Pak Ibn Kalam dapat fokus ke situ saja. Nanya gitu. Misalnya banyak kita ambil contohnya antara pendeta dengan pendeta kan baku hantam. Iya, pendeta dengan pendeta kan baku hantam. Iya, kenapa Pak Ibn Kalam enggak fokus buat video seperti itu saja? Saya tanya seperti ini. Ada enggak pendeta bisa jawab begitu? Nanti kan pasti ada yang tanah segitu untuk mereaksi. Iya, masih sudah baru rencana-rencana. Belum terlihat. Bapak tulis saja. Pak Gapul, Muriwali, atau Oten Begoder selainnya. Siapa yang bisa jawab pertanyaan saya? Bapak tanya gitu. Bikin taknya lagi tuh. Iya, itu agak ekstrim lah. Saya lebih suka kalau yang agak lembut-lembut lah saya bertanya kepada mereka. Iya, tapi kan enggak ada salahnya thumbnail tulis pendeta siapa yang bisa jawab nih pertanyaan saya. Siapa yang bisa jawab kan enggak kasar gitu. Ada enggak yang bisa jawab gitu? Mereka itu pernah bersedekah sama saya gitu. Enggak karena pernah bersedekah jadi takut. Ada enggak acung nih Pak Ibn Kalam. Artinya kenapa Ibn Kalam pernah dikasih sedekah, Pak Ibn Kalam jadi takut sama mereka. Enggak benar juga nih Pak. Ya tidak etis lah, tidak etis. Saya tetap mengkritisi. Saya tetap mengkritisi. Cuma yang baik-baik lah caranya mengkritik. Iya, kan ini kan bertanya. Kan enggak masalah tulis yang bertanya. Kalau terlalu menyerah kan tidak anjut. Akhirnya menjadi tidak etis karena mereka yang kasih saya fasilitas. Kalau gitu Pak Ibn Kalam, saya mau nanya ini. Ini fasilitas dari mereka, saya tahu. Cuma saya bingung Pak. Saya kadang-kadang ngomong sama mereka. Hari ini ngomong sama si A, jawabnya gini. Besok ngomong sama si B, jawabnya gini. Gak pernah ada jawaban yang tetap. Dan saya sekarang jadi malas sebenarnya. Karena kalau ngomong sama mereka itu selalu berubah-berubah gitu. Saya sampai stres. Pak Ibn Kalam gak pernah merasa gitu. Ngomong sama mereka ini, hari ini nanya sama pendeta ini jawabannya ini. Besok nanya pendeta lain jawabannya beda. Pernah enggak? Iya, sama. Berbeda jawabannya. Kalau udah berbeda apalagi yang mau didengar gitu. Mending keluar aja gitu. Artinya semua mereka kan berbeda-beda nih. Kan gak mungkin semua benar. Masih salah satu salah atau dua-duanya salah. Kalau udah berbeda Pak, antara dua. Salah satu salah atau dua-duanya salah. Gak mungkin dua-duanya benar. Iya, ini kan bisa kita lihat di masalah Pak KC itu. Kan ada pendeta yang mengkriti Pak KC. Ada pendeta yang memujih. Memuji. Pada Pak KC. Iya, yang memujih kepada dia itu kan karena sama-sama Oten Paukers Pak. Yang benar-benar itu islamophobia. Islamophobia kalau saya bilang ya. Bukan mengerti apapun itu karena islamophobia. Dendam gitu kan. Banyak gak menurut Pak KC yang islamophobia gitu di dunia YouTube nih? Enggak, enggak. Saya anukan data-data seperti itu. Enggak bisa saya jelaskan. Menurut Pak Ibnu Kalam banyak gak gitu? Menurut gambaran aja. Apanya yang banyak. Jumlah orang yang sebenarnya itu sebenarnya dia bukan ingin belajar. Tapi cuma ingin menghujat gitu. Karena ada dendam aja. Iya entahlah. Saya gak berani menjawab pertanyaan itu dulu. Saya gak punya data-nya. Saya gak punya agak sulit menjawab pertanyaan seperti itu. Tadi Pak Ibnu Kalam bilang Bapak terbelenggu. Karena mereka pernah berdonasi. Jadi Bapak gak berani kasar sama mereka. Tapi kan mereka udah lama gak donasi. Artinya bisa dong kasarin. Mana tahu Pak Ibnu Kalam marahin mereka. Nanti dia donasi lagi gitu. Merasa tidak etis aja. Merasa tidak etis. Tidak selayaknya. Karena mereka yang mendelonasi. Perasaan tidak etis. Iya tapi kan itu dulu Pak. Iya masih berkesan. Dulu kawan sekarang jadi lawan. Sampai sekarang masih berkesan. Masih berkesan apa yang mereka berikan kepada saya. Iya tapi kan mana tahu dekat Pak Ibnu Kalam kritisi. Besok dia jadi mikir. Oh iya nih Pak Ibnu Kalam udah lama gak kita perhatikan. Pantesan dia nyerang kita. Terpaksa kita perhatikan lagi gitu. Kadang gitu kan. Kadang gitu loh. Contoh kita sama sama ini ya. Sama orang tua gitu kan. Kadang kita segan sama orang tua minta. Karena dulu udah dikasih jajan. Kalau gak diteria lagi kadang-kadang orang tua gak tahu gitu. Butuh jajan lagi. Iya. Iya kan saya ingat. Kemarin-kemarin. Kan di aplikasi Telkomsel saya sisa sedikit. Terus saya hubungi Pak Rudy. Rudy tolong ini. Isi dulu seberapa-seberapa saja. Saya mau live. Tapi ternyata enggak. Jadi tadi jangan diharap Pak. Jadi tadi terpaksa saya beli itu yang digosok-gosok. Supaya bisa live malam ini. Yang harga mana itu lagi namanya. Pak Rudy Yones itu jangan diharap Pak. Jadi saya live malam ini gara-gara ini. 23 berapa? 10.000 lebih. 11.000. Karena memang sudah habis persediaan ini. Persediaan di Telkomsel. Sisa 2.000 rupiah. Tapi kalau Rudy Yones jangan diharap Pak. Rudy Yones itu parahnya minta ampun ya. Dia suruh orang donasi tapi dia sendiri gak pernah donasi. Bahkan untuk KC-nya dia gak donasi. Dia cuma ngomong aja gitu. Dia itu pelitnya tempur. Dia cuma mau dikasih. Rudy itu paling parah Pak. Dia Pak dapat dari Youtube lumayan. Saya pikir Rudy mau. Kan Rudy menurut Anda Rudy mendukung saya. Jadi itu yang di pikiran saya. Jadi saya harap Rudy isi dulu. Tapi kalau keluar uang gak mau. Mendukung iya Pak. Tapi keluar uang gak mau Pak. Bedakan Pak. Jadi saya tulis di live di WA saya itu seberapa-seberapa saja. Ya kalau Pak Ibnu Kalam WA saya saya kasih Pak. Cuman kalau Rudy Pak Ibnu Kalam tau sendiri lah ya. Kalau saya gimana. Kalau saya sama Pak Ibnu Kalam gimana. Saya gak pernah banding-banding kan. Banyak orang-orang Kristen yang kayak minta tolong sama saya. Yang gak usah saya sebut. Ya orang Kristen minta tolong sama saya. Saya tolong. Saya gak pernah kira-kira kalau nolong orang ya. Gak ada hubungan dengan iman. Kalau nolong orang itu masalah kemanusiaan. Bahkan kita dari dulu kayak bantu-bantu orang juga gak pernah nanya agamanya apa. Tapi kalau teman-teman Oten memang mentalnya itu tangan di bawah Pak. Itulah saya kadang-kadang lihat yang di Youtube ini parahnya gitu. Mentalnya itu tangannya di bawah. Cuman tau terima aja. Rudi itu padahal dikasih orang dari donasi kencang. Dikasih kencang dari Youtubenya lumayan kencang. Tapi kalau dia keluar uang. Gak pernah mau. Gak pernah mau keluar uang dia. Pelitnya minta ampun itu. Gak lain. Gak lain paman gober dia. Ya kalau misalnya masalah bantu-bantuan saya juga misalnya kalau ada orang perlu beras. Kan saya punya pegilingan. Kita pinjam ya saya kasih. Dan sampai sekarang belum bayar-bayar juga. Itu juga yang menghambat. Sebenarnya saya membeli sendiri. Karena yang hutan sama saya belum dibayar. Saya kasih yang jauhkan petani-petani. Kan sekarang ini masa pacek klik. Masa pacek klik. Jadi ada beberapa petani yang. Jadi itu juga yang mengkhawatirkan saya. Dulu itu kan yang namanya petani tidak membeli beras. Sekarang petani-petani sudah ada yang membeli beras. Pernah saya bicara-bicara itu dengan pedagang besar. Itu mengkhawatirkan bagi saya. Karena petani dulu itu tidak membeli beras. Sekarang petani membeli beras. Oke oke. Tapi memang Mbak Inu Kalan gak melihat gitu. Orang Kristen ini ya. Yang punya channel Youtube ini kok biasanya pelit gitu. Kalau jemaatnya memang jemaatnya royal. Kalau jemaatnya suka memberi gitu ya. Gak pelit. Tapi kalau yang punya channel biasa pelit gitu. Bu Uti gak Pak Inu Kalan minta? Bu Uti kan dulu dekat sama Pak Inu Kalan. Tidak. Selama saya berbeda pendapat. Agak kurang komunikasi dengan Bu Uti. Setelah. Kan saya dulu pernah di satu ruangan. Terus saya berdebat. Terus saya katakan sama Bu Uti. Jangan berdebat dengan saya. Karena saya sudah banyak nonton videonya kan. Jadi saya sudah tahu ilmunya. Tapi Bu Uti tetap memaksa. Akhirnya ya. Kenapa kalau? Akhirnya agak renggak sekarang. Artinya dia yang kalah gitu ya. Ya. Karena dia gak ada ilmu. Dihajar sama Pak Inu Kalan gitu. Malah sama Pak Bombong. Pak Bombong juga pernah. Dari Pak Inu Kalan. Dari Pak Inu Kalan nih. Menurut Pak Inu Kalan. Kalau Pak Inu Kalan debat sama Bu Uti siapa yang menang? Andalah. Saya bukan pendebat. Sekali lagi saya bukan pendebat. Oke oke. Jadi menurut Pak Inu Kalan. Donasi yang pernah Pak Inu Kalan terima. Paling gede itu angka berapa? 5 juta? 10 juta atau 1 juta doang? Sekali transfer ya. Bukan total? 7. 7 apa nih? 700 ribu. 7 juta. 7 juta? 7 juta. Satu orang ngasih 7 juta? Satu orang ngasih 7 juta. Luar biasa ya. Gak tahu siapa yang ngasih? Iya gak boleh disebut namanya. Dan memang tidak ada nama di Anukan. Disebut. Oh dia gak dilepon juga atau WA Pak Inu Kalan. Dia yang kasih. Enggak. Enggak. Sekarang belum. Aku sorry. Oke oke. Saya ingat saya. Saya ingat saya. 10 juta ya. Jadi dulu itu puluhan juta. Bisa sampai 20 jutaan. Ya. Saya tahu 20 jutaan. Terus Pak Inu Kalan mau bangun studio. Terakhir uangnya malah dipakai perbaiki mesin ya. Banjir waktu itu ya. Malah perbaiki Anu. Mesin pertanian. Kan mesin pertanian saya itu kan berguna untuk petani. Tidak ada pemasukan terpaksa uang itu saya gunakan ke membeli alat-alat mesin. Ya karena kemarin saya kasih tahu itu petani bahwa ini sumbangannya itu orang kristian. Orang kristian punya sumbangan itu. Saya kasih tahu. Mereka tahu. Mereka tahu. Kan itu kalau kita bergerak di bidang pertanian ya. Misalnya kasih sewa-sewa mesin. Kita pasang mesin. Kan kasihan pertanian itu kan sudah pendapatan kurang. Terus misalnya kita mau suruh bayar pol. Tidak sampai hati juga. Oke tidak sampai hati. Luar biasa Pak Ibnu Kalam ya. Walaupun dia pun tidak lebih-lebih banget. Tapi tidak pelit sama orang ya. Iya tidak lah. Nah itulah yang membuat saya tidak bisa berbisnis. Tidak tahu berbisnis. Selalu rugi kalau berbisnis. Karena tidak tegak. Karena tidak tegak. Karena tidak tegak. Kan misalnya begini. Gak apa. Gak apa dijual harga sekian. Yang tidak sebenarnya gak apa. Itu jangan saya beli. Karena saya rugi. Karena saya juga sudah tahu bahwa. Oh kalau gak apa begini tidak boleh dibeli. Karena rusak. Tapi karena saya kasihan. Saya beli. Tapi tetap saya kurangi harganya. Tetapi sekalipun dikurangi harganya tetap rugi. Tapi kalau pada gambar sari yang cerdas. Saya kirim ke sana. Kepada gambar sari yang cerdas. Langsung dikasih kembali. Tidak dibeli. Tidak ditimba. Nah itu pernah saya rugi sampai 3 jutaan. Gara-gara. Begitu. Oke ini luar biasa Pak. Donasi 7 juta ya. Hebat loh. Untuk kelas Pak Imnu Kalam ya. Untuk kelas Pak Imnu Kalam udah hebat sekali. Dan saya mau ditanya nih Pak Imnu Kalam. Ini kan masih di awal bulan. Bukan di bulan ya. Di tahun 2022 ya. Masih Februari. Masih panjang lah selama setahun ini. Rencana Pak Imnu Kalam nih. Tahun 2022 ini ngapain gitu. Apa gak mau. Supaya tetap bisa terkenal gitu. Jadi murtadin terbaik lagi di tahun 2022. Murtadin paling terkenal gitu. Sekarang kan banyak kali murtadin baru soalnya. Ya saya lebih fokus kepada teologi. Karena itu yang saya tahu. Itu yang saya pelajari. Tapi kan fokus ke situ gak ada duit ya Pak. Ya gitu. Ya kalau cuma itu kan. Bapak cuma harap dari Youtube. Satu bulan cuma berapa sih. Paling jago sejuta. Malah nombok uang internet. Sekali internet berapa gitu. Nombok uang. Ya rugi kalau. Rugi kalau lah. Dibandingkan dengan pengeluaran. Pemasukan satu juta saja itu rugi. Ya pasti rugi Pak. Saya ngerti kalau yang namanya Youtube itu. Cuma harap dari AdSense itu rugi Pak. Itulah kenapa channel-channel Kristen itu kan semua taruh nomor rekening. Coba cari. Ada gak channel Kristen yang gak taruh nomor rekening? Gak ada kan? Ya mau taruh nomor rekening. Karena dari Youtube gak sebenarnya. Apalagi yang belum menerima ini. Ya rata-rata udah terima lah. Kalau mereka udah terima UT semua udah terima. Tapi masih ada juga yang belum. Karena saya lihat subscribe-nya belum mencukupi. Ada channel-channel Kristen yang belum. Itu yang kecil-kecil. Ya itu yang kecil-kecil. Yang gak terkenal. Orang-orang gak terkenal. Tapi yang kayak si Saifuddin, Rizulilubis itu kan terkenal. Uti, orang-orang si Erben. Erben itu kan terkenal juga ya. Lumayan lah. Lumayan soviatul kan terkenal. Tapi saya tahu bagaimana caranya terkenal. Kan saya pelajari. Oh kalau materi-materi begini caranya membuat video ini terkenal. Menghujat ya harus. Ya tapi gini Pak. Beda loh yang di muslim ya. Saya pelajari gini. Yang muslim ini rata-rata dia punya kerjaan. Dia selain buat channel, dia punya kerja. Contoh, Bank Bank Tri. Ya saya tahu dia kerja di mana. Bank Alayubi. Alayubi dia jualan. Ya semua yang muslim rata-rata ada kerjaan. Walaupun gak besar. Tapi yang muslim rata-rata hidupnya sederhana. Mereka dikasih makan kangkung ya. Kayak Bang Alayubi dikasih makan kangkung sama tempe pun. Dia bisa makan. Dia bisa makan gitu. Gak perlu harus makan ayam. Gak perlu harus makan babi ya. Babi lagi mahal soalnya. Dia bisa. Tapi kalau yang Kristen ini kan dia gak punya kerja. Full YouTuber. Contoh, Pavel. Mana ada kerjaan dia? Full YouTube. Kanuru. Terus yang lain-lain. Semua full YouTube. Mereka tuh harus harap dari donasi. Karena kalau gak ada donasi gak bisa makan. Fatima Sedekah juga sama gitu kan. Ya, ya, ya. Masih penting, Pak Ibu. Ya, saya punya penggunaan padi. Ya, kalaupun gak bisa beli sayur, makan nasi pakai kecap lah gitu kan. Kasarnya kan gitu. Makan nasi pakai kecap masih misalnya. Mana baru-baru ini makan pakai kecap. Dada ikan. Karena pendapatan kurang. Betul. Nah, aneh. Bukan fakta. Fakta. Bukan. Tapi saya tidak mengelus. Oke, mungkin saya bantukan. Ya. Saya tetap bahagia. Begitu kecap. Ya, sekalipun kecap yang penting masih bersyukur, Pak. Intinya tuh semua orang bersyukur. Kalau gak tahu bersyukur. Kalau gak tahu bersyukur, semuanya juga kurang gitu. Dikasih apapun, kurang. Dikasih mobil Avanza, pinginnya Fortuner. Dikasih Fortuner. Dan tekniknya itu, nanti lapar baru makan. Jangan bagus ya. Jangan bagus. Tapi itu yang terjadi ya. Jadi bagi Oten-Oten, ini banyak juga Oten yang nonton tempat saya. Bagi para Oten-Oten, kasihan lah Pak Ibnu Kalam. Kalau kalian mau dukung dia, ya kalian bantulah. Ya, donasinya ke rekening Pak Ibnu Kalam. Jangan kasihnya cuma Pak Uti sama Bu Uti, Rudy Yohanes, Rudy Pan, Erben. Dan, aduh, mereka tuh udah lumayan Pak Ibnu Kalam masih sedih nih. Ya, masih harus makan nasi sama kecap aja gitu. Kasian gitu, bantuin. Karena, jujur, dari Youtube tuh gak bisa loh. Ya, Youtube itu gak bisa mencukupi. Itulah kenapa banyak orang yang buat Youtube tiba-tiba nanti hilang gitu. Banyak orang yang buat Youtube kan tiba-tiba udah setengah tahun. Ada yang menghilang, ada yang menghilang saya lihat gitu. Ya, karena gak bisa. Dia pikir bisa menggantungkan hidupnya situ ya. Dia pikir bisa cari makan dari sana. Karena, rupanya gak bisa, yaudahlah dia cari kerjaan lain gitu. Terakhir, Youtube-nya ditinggali. Jadi, nanti, kalian nanti bisa kehilangan gitu. Bagi Oten-Oten yang mau belajar, daripada nanti kalian kehilangan Pak Ibnu Kalam, ya kalian dukunglah. Supaya Pak Ibnu Kalam ini tetap eksis terus ya. Tetap bisa mengajari kalian para Oten-Oten tentang sebenarnya Yesus itu siapa gitu. Ya, Yesus itu siapa. Jadi, bagi kalian, jangan lupa donasi nomor rekening Pak Ibnu Kalam ada ya di channelnya gitu. Gampang kok. Biar Pak Ibnu Kalam bisa terus mengudara. Oke, mungkin target sebenarnya ya Pak Ibnu Kalam 2022. Ini mau ngapain? Mungkin pingin ke Israel. Masa gak pingin ke Israel? Bermasalah di masalah kendaraan. Selalu itu saja. Oke, jadi mungkin tambah ya. Jadi, Pak Ibnu Kalam ini tahun lalu ditawari untuk jadi marketing ke Israel. Itu yang dilakukan oleh Rudy Yonez sama Uti sekarang ya. Mereka itu kalau bisa menarik orang ke Israel, memang sistem tur itu seperti itu. Kalau di gereja misalnya ada 40 jemaat yang mau ke Israel. Gereja itu bisa dapatkan 40 orang mau ke Israel. Biasanya dari tur itu kasih bonus, 4 tiket. Jadi, 10 orang dapat 1. Kalau ada 10 jemaat dapat 1 untuk pendetanya. Pak Ibnu Kalam juga ditawari dari orang Kristen ya. Pak Ibnu Kalam cari orang yang mau pergi. Nanti Pak Ibnu Kalam dapat tiket gratis ke sana. Itu yang dilakukan Uti. Itulah kenapa Uti dari kemarin kan sibuk promo. Siapa yang mau pergi? Siapa yang mau pergi ke Israel dengan dirinya gitu. Ya, supaya mereka juga dapat gratisannya. Jadi, Pak Ibnu Kalam juga ditawari. Cuma Pak Ibnu Kalam gak mau nyari orang nih. Gagal dia ya. Ya, saya tidak sempat mempromosikan siapa yang mau. Karena saya sendiri merasakan tidak terlalu, karena masalah itu, masalah mabuk kendaraan. Ya, itu kan tidak terlalu berminat. Tidak terlalu berminat. Oke ya. Pak Ibnu Kalam gak mau juga. Kalau tawari saya mungkin saya cariin Pak. Mana tahu ini ada oten-oten yang nonton saya pingin ke Israel gitu ya. Daftarnya ke saya gitu. Saya tadi mikir juga gitu. Saya sebenarnya masih ada ikut arisan ya. Saya ada ikut arisan dengan teman saya 2 tahun yang lalu. Kumpul duit untuk ke Israel. Saya udah bayar setengah gitu. Saya sampai sekarang mau monte mereka juga bingung gitu. Karena mereka tahu ya. Saya mau alaf. Jadi, saya bingung mau nagi uang saya 15 juta itu gimana caranya gitu. Sampai hari ini uang saya gantung. Saya bingung. Mau pergi atau enggak ya. Karena kan kemarin pending. Rencananya tahun lalu perginya. Tapi karena COVID kan pending. Ini saya bingung gitu. Mau nanya kabar enggak bisa. Mau ngapa-ngapain enggak bisa ya. Kalau enggak pergi aja ya. Saya mikir juga. Kalau enggak saya pergi ke sana saya buat konten gitu kan. Lagi di Yerusalem saya buatin konten. Saya bacot-bacotin. Saya marah-marahin mereka. Cuma nanti dipukulin di bus. Mati juga saya. Pak Ibnu Kalam gak kepingin gitu ke Israel. Kan itu tempatnya Yesus gitu. Mana tahu dengan menyentuh peninggalan-peninggalan. Nanti terkenang sesuatu Pak Ibnu Kalam di sana. Ya kepingin jalan-jalan melihat dunia. Tapi itu penyakit saya tuh yang mabuk kendaraan. Biasakan Pak. Itu masalah biasa gak biasa. Kalau udah biasa-biasa nanti gak terasa lagi kok. Karena begini. Pernah saya alami. Saya pernah keirian. Pernah kekendari. Saya pernah merantau. Nah di situ. Pernah saya bersumpah-sumpah. Gak mau lagi pergi-pergi. Karena semua isi perut itu mau keluar semua rasanya. Ya makan anti mula. Berapa itu? Namanya kapal itu Tom Batu. Nama kapal Tom Batu yang keirian. Saya masih ingat itu namanya kapal. Kapal air itu. Pak Ibnu Kalam. Naik pesawat itu beda Pak. Kalau pesawat itu. Ya apalagi yang besar ya. Airbus A380 itu gak goyang Pak. Itu macam di ruang hampa udara gitu. Suara pun gak ada. Kalau pesawat yang rute pendek. Yang menjadi masalah juga. Dari rumah ke pesawat itu. Dari rumah ke pelabuhan. Saya baru-baru ini waktu. Ya tau lalu lah. Baru serat. Baru 40 kilo. Saya kasih tau anak saya. Kasih turun saya. Kasih turun. Mati saya disini. Berkerimu. Mobilnya tuh gak enak. Coba Pak Ibnu Kalam naiknya. Mobil sedan. Pakai mobil sedan. Sedan apa? Sedan tua ya gak enak lah Pak. Ya sedan baru lah. Sedan baru. Pakai AC. Pakai AC. Malah saya katakan. Hentikan AC nya. Buka jendela. Masih juga. Terus anak saya bilang. Tutup jendela. Pakai AC. Masih. Belum. Memang gak biasa aja Pak. Enggak. Harus dibiasakan. Yang gituan harus dibiasakan Pak. Nanti gak udah biasa. Ketagihan Bapak naik pesawat. Ya. Mudah-mudahan bisa. Tapi. Sepertinya. Tinggal harapan kan. Umur saya sekarang. Saya sudah tua. Enggak. Enggak terlalu. Kepengen yang begitu-begitu. Tapi itu beda loh Pak. Itu bukan jalan-jalan. Pak itu wisata rohani. Nampak tilas. Nanti Bapak lihat. Oh disini Yesus dulu digantung. Ya. Di Bukit Golgota. Nanti dia akhirat saya minta sama Tuhan. Kasih lihat saya ini. Itu enaknya kalau surganya Islam. Bebas. Kalau surganya pesawat. Permintaan kita itu yang rasional. Yang penting permintaan kita. Yang penting permintaan kita. Ya kan seperti tuduhannya pendeta-pendeta. Bahwa di surga itu ada begini-begitu. Tidaklah. Oke. Oke. Jadi kalau surganya Islam baru bisa Bapak minta. Oh saya ingin lihat makamnya. Ya. Saya mau lihat tempat meninggal. Kalau surga Kristen gak bisa gitu ya. Iya kan sih Ibu menghibur Tuhan. Ya Ibu. Dada persoalan-persoalan begitu. Itu bukan menghibur Pak. Itu kerja namanya Pak. Nyanyi itu kerja Pak. Kerja dapat gaji. Di sana di surga malah gak dikasih gaji. Betul gak? Iya. Dada gaji. Lebih sedih artinya ini surga atau neraka. Menurut Pak Ibnu Kalam itu surga atau neraka sebenarnya? Iya masih surga lah. Karena perasaannya orang kan dibuat sedemikian rupa. Supaya dia bahagia. Pak itu kalau perasaan. Bapak dikasih obat aja ya. Dikasih sabu. Perasaannya bahagia juga Pak. Bahagia. Orang nyabu itu karena supaya bahagia. Nanti orang Kristen yang di surga. Orang Kristen itu seperti itu. Dibuat dia bahagia. Untuk menghibur Tuhan. Iya dibuat bahagia. Padahal gak bahagia. Artinya kayak dikasih sabu dong kalau gitu. Dibuat bahagia. Iya. Kalau gitu ya sama aja dengan dikasih sabu. Karena surga-nya Islam itu ya luar biasa kan. Memang kebahagiaan. Oke oke. Iya bagi kita jelas bahagianya kan. Standarnya jelas. Kalau ini kan gak nyanyi-nyanyi tapi disuruh bahagia. Artinya kan dikasih sabu gitu. Orang kalau dikasih sabu kalau dikasih sabu. Kalau di surga Islam. Kita bahagia dalam pengertian. Bebas memilih kebahagiaan itu. Mau kebahagiaan ini. Mau kebahagiaan itu. Beban. Oke oke. Siap. Nanti Pak Ibu Kalam. Artinya jalan-jalan. Jalan-jalan surga aja ya. Biasanya kalau saya. Saya lebih suka nanti bertanya-tanya kepada malaikat. Bagaimana dulu caranya Tuhan itu menciptakan alam semesta. Ya bisa jadi nanti dikasih lihat. Dikasih lihat cara-caranya Tuhan menciptakan dunia. Betul juga sih. Saya mau melihat itu Nabi Musa. Bagaimana dulu Nabi Musa itu membela laut. Siap. Siap. Artinya kalau di surga Kristen gak bisa itu ya. Gak bisa. Sedih Kalip. Artinya yang dulu di dunia gak pernah jalan-jalan. Kan di surganya gak bisa jalan-jalan juga ya mereka. Tidak bisa. Karena kan terikat sama. Kan malah istananya itu. Pakai tembok. Oh iya ada. Ada ini ya. Luasnya juga. Iya. Karena ukurannya kan. Ukurannya tembok. Sekian hasta. Dan di penjaganya itu ada kan. Ada penjaganya. Itu sedih kali loh kalau gitu Pak. Artinya di dunia misalnya dia miskin. Gak pernah jalan-jalan. Dari kecil disuruh kerja. Ya karena miskin gitu kan. Disuruh kerja. Sampai dia meninggal. Sampai dia meninggal. Masuk surga pun masih nyanyi-nyanyi. Gak pernah jalan-jalan juga. Dia gak dapat kenikmatan gitu ya. Ini kesedih loh. Dan enaknya itu kalau di surganya Islam. Kita masih tempat melihat nenek-nenek kita. Jadi neneknya nenek saya. Kan bisa saya tanya. Ya mana itu neneknya nenek saya. Nah nanti malaikat kasih ya. Oh itu neneknya nenek kamu. Ya jelas itu kebahagiaan Pak. Kita bisa berkumpul dengan orang-orang yang kita sayangi ya. Yang kita sayangi kita bisa berkumpul itu kebahagiaan Pak. Kalau di krisat gak? Kalau di krisat sama keluarga. Baku dia liat dengan keluarga. Ya kalau di krisat nanti kita kan bisa. Yang jelas misalnya ada keluarga kita yang di neraka. Tapi karena dia pernah bersahadat akhirnya dikeluarkan. Setelah cukup penghukuman. Dikeluarkan dari neraka. Oke ya siap. Jadi semua orang yang pernah bersahadat itu masuk surga. Semua orang yang pernah bersahadat masuk surga. Ya tapi itu terakhir setelah dihukum. Ya ada yang langsung juga. Yang besar dosanya kan. Yang besar dosanya yang dihukum. Terakhir dihukum itu. Itu baru benar Pak. Itu namanya keadilan ya. Yang Pak Ibn Kalam bilang itu keadilan. Kalau yang mereka percaya itu halusinasi Tuhan namanya ya. Oke mungkin itu aja Pak Ibn Kalam. Biar nggak menghabisi kuota Pak Ibn Kalam. Biar Pak Ibn Kalam masih bisa simpan kuotanya. Biar Pak Ibn Kalam nggak... Karena ini kan begini. Cuma 11 ribu saya beli tadi. Ya aku takut juga. Nanti kuota Pak Ibn Kalam itu... Ya nanti tertarik itu. Itu yang kamu kirim. Nanti tertarik. Karena biasa itu... Oh iya ya. Langsung beli pake ini Pak. Jangan yang nanti saya kirim ikut tertarik. Sayang Pak. Tadi saya bilang. Jangan ke sana Pak. Mending ke rekening kan. Sayang. Itu kan rekening bisa untuk simpan Pak Ibn Kalam. Itulah saya tadi lebih suka ke rekening Pak Ibn Kalam. Jangan ke sana. Ya mungkin itu aja. Ya karena saya takut kuota Pak Ibn Kalam habis. Nanti kesedokan yang lain. Ya kasihan Pak Ibn Kalam. Kesedokan. Dia harus membuat YouTube juga. Karena Pak Ibn Kalam. Selamat menikmati.